Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 155. Dalam pada itu maka sebagaimana direncanakan, maka pada hari kelima pengantin itu pun akan diboyong ke Jatianom dalam upacara ngunduh pengantin. Widuralah yang menyiapkan tempat dan perlengkapan upacara. Rumah untara yang selama itu dipergunakan sebagai tempat tinggal beberapa orang perwira dan tempat kedudukan pimpinan pasukan pajang di Jatianom telah dibersihkan dan benar-benar menjadi tempat tinggal untara yang mewakili orang tua agung sedayu. Meskipun upacara di Jatianom itu tidak sebesar upacara di Sangkal Putung namun malam sepasaran itu menjadi meriah juga di Jatianom. Orang-orang tua dari Sangkal Putung telah mengantar pengantin berdua ke Jatianom di bawah pengawalan pasukan untara yang kuat. Namun dalam pada itu, sepeni untara yang tidak datang ke Sangkal Putung pada hari upacara pengantin Makaki Demang pun tidak dapat ikut upacara ngunduh pengantin baru di hari berikutnya ia akan datang mengunjungi anaknya di Jatianom. Dalam pada itu bukan saja iring-iringan pengantin yang menuju ke Jatianom selalu diamati oleh pasukan pajang di Jatianom di samping kesiagaan para pengawal Sangkal Putung sendiri. Dalam iring-iringan menuju ke Jatianom telah ikut pula orang-orang penting yang sebenarnya menjadi sasaran perhatian Kitu Menggung Prabadaru. Selain Agung Sedayu dan Sekar Mirah terdapat Kiai Gringsing, Ki Widura, Ki Waskita, Suandaru dan Pandanwangi. Mereka adalah orang-orang yang harus dihapus dari lingkungan kekuatan yang akan dapat berpihak kepada Mataram. Sementara mereka adalah orang-orang yang dapat menyebarkan kemampuan mereka kepada orang-orang lain. Tetapi sebagaimana sudah direncanakan, iring-iringan itu pun sama sekali tidak diganggu oleh Kitu Menggung Prabadaru. Kitu Menggung Prabadaru menyadari bahwa kekuatan prajurit pajang akan tetap menggagalkan rencana mereka, apalagi jika benturan itu terjadi di daerah kekuasaan para prajurit pajang di Jatianom. Dengan isyarat bunyi yang menjalar dari padukuhun yang satu ke padukuhan yang lain. Maka dalam waktu singkat pasukan berkuda untara akan sudah berkumpul dan siap menghancurkan lawan mereka. Dengan demikian, maka rencana orang-orang tua di Jatianom dan Sangkal Putung itu pun dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan apapun juga. Demikian pula ketika di hari berikutnya orang-orang tua dari Sangkal Putung kembali ke kademangan. Mereka diiringi oleh para pengawal dari Sangkal Putung dari beberapa orang prajurit pajang di Jatianom. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing, Ki Widura dan Ki Was Kita ternyata tinggal di Jatianom. Tetapi Suandaru dan Pandanwangi telah kembali bersama dengan orang-orang tua dari Sangkal Putung. Mereka akan berada di Sangkal Putung selama ayahnya justru pergi ke Jatianom menengok sekar mirah, sebagaimana telah direncanakan. Demikianlah segala upacara dapat berlangsung sesuai dengan keinginan orang tua-tua. Upacara di Jatianom pun berjalan rancak. Namun dalam pada itu diluar sadar, pembicaraan mereka tentang rencana kepergian Agung Sedayu ke Tanah Perdikan Menoreh telah berhasil disadap oleh orang yang menjalankan tugasan dibagi Ki Tumenggung Prabadaru. Meskipun masih perlu mendapat penjelasan, namun ternyata bahwa kepada Ki Demang Agung Sedayu mengatakan, bahwa ia akan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh setelah beristirahat 1-2 pekan di Jatianom. Begitu cepat bertanya Ki Demang. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Teringat pembicaraannya dengan Ki Lurah Beranjangan yang semula agak berkeberatan memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan barak itu sebulan lamanya. Namun ternyata bahwa ia pun berada di Sangkal Putung dan Jatianom hampir sebulan sebagaimana pernah direncanakan. Tetapi bahwa ia akan dapat kembali sebelum sebulan, tentu akan lebih baik dalam hubungannya dengan Ki Lurah Beranjangan. Ternyata pembicaraan itu telah menjadi bahan persiapan Ki Tumenggung Prabadaru di hari berikutnya. Ia tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap iring-iringan Ki Demang yang kembali ke Sangkal Putung, namun yang menjadi sasarannya kemudian adalah iring-iringan itu dalam perjalanan menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Tentu ada beberapa orang prajurit yang mengawal mereka, berkata Ki Tumenggung Prabadaru, tetapi itu bukan hambatan. Kita harus dapat menilai kekuatan mereka dalam keseluruhan. Baru kita akan bertindak. Sementara itu petugas. Kita akan melaporkan tempat yang paling baik untuk menyergap mereka. Kecuali di tempat penyeberangan justru di sebelah barat kali peragam mungkin ada pilihan lain yang lebih menguntungkan. Beberapa orang pengikutnya mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi mereka pun sadar bahwa laporan-laporan akan sangat menentukan keberhasilan usaha mereka. Jika mereka mendapat dasar perhitungan yang keliru, maka kegagalan akan terulang kembali. Hari-hari pertama dari hidup kekeluargaan Agung Sedayu ternyata ditempuhnya di rumahnya sendiri. Di rumah orang tuanya Sekar Mirah tidak ingin pergi kepada pokan kecil di Jatianom untuk berada di pada pokan itu Meskipun hanya sepekan Sekar Mirah ternyata lebih senang tinggal di Jatianom sebelum mereka berangkat menuju ke tanah perdikan menoreh. Ketika Agung Sedayu mengajaknya pergi kepada pokan kecil maka Sekar Mirah bertanya, Bukankah kita tidak akan terlalu lama berada di pada pokan itu? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia ingin berada di pada pokan itu bersama istrinya untuk barang sepekan sebelum pergi ke tanah perdikan menoreh. Tetapi agaknya Sekar Mirah tidak tertarik sama sekali. Karena itu maka Agung Sedayu pun kemudian membiarkan Kia Ye Gringsing untuk berada di pada pokan itu bersama Ki Was Kita, sementara Ki Widurah Hilir mudik antara pada pokan kecil itu. Jatianom dan Banyu Aseri. Namun gelagah putihlah yang tetap berada di pada pokan kecil untuk beberapa lama sambil meningkatkan ilmunya. Sedangkan Agung Sedayu sendiri justru kadang-kadang saja menengok pada pokan itu. Bahkan ia lebih sering pergi sendiri. Ada semacam kepahitan yang terasa di dalam jantungnya ketika ia memandang pada pokannya dari kejauhan ketika ia menengoknya seorang diri pada pokan yang dibangunnya dengan susah payah, dan yang sudah memberikan tempat dan ketenangan kepadanya. Namun yang pada suatu saat harus ditinggalkannya begitu saja. Istrinya ternyata sama sekali tidak tertarik kepada pada pokan semacam itu. Tempat yang menurut Sekar Mirah terlalu sepi dan lengang. Namun akhirnya Agung Sedayu tidak dapat bertahan, ia pun sadar bahwa akhirnya ia pun harus pergi ke tanah perdikan menoreh. Bahkan rasa-rasanya ia memang tidak akan kembali lagi kepada pokan itu. Karena itu maka pada satu kesempatan, Agung Sedayu telah menemui cantrik-cantriknya. Dengan berat hati ia mengatakan, bahwa kemungkinan terbesar, ia akan meninggalkan pada pokan itu untuk seterusnya. Jadi dengan siapa kami tinggal bertanya seorang cantrik? Aku kurang tahu. Tetapi guru, Kiai Gringsing tentu akan senang berada di sini. Jika ia tidak berada di Sangkal Putung. Bahkan mungkin sekali Kiai Gringsing akan tetap menetap di pada pokan ini. Sementara guru hanya akan sering-sering saja menengok Suandaru di Sangkal Putung, jawab Agung Sedayu. Cantrik-cantrik itu pun merasa berat untuk berpisah dengan Agung Sedayu. Bahkan satu-dua orang bekas pengikut Suandaru yang telah memilih hidup di pada pokan itu pun merasa berat juga ditinggalkan Agung Sedayu untuk tinggal di pada pokan kecil itu. Dalam pada itu maka pembicaraan mengenai rencana keberangkatan Agung Sedayu pun mulai dilakukan. Ternyata hampir setiap orang di sekitar Agung Sedayu mengatakan. Untuk ingin ikut serta. Bahkan Kidemang Sangkal Putung pun mengantar bersama Suandaru dan Pandanwangi. Sementara mereka akan dapat minta perlindungan kepada Untara bagi keamanan Sangkal Putung. Untara sendiri ternyata belum menentukan sikap, apakah ia akan ikut mengantarkan Agung Sedayu atau tidak. Untara masih akan melihat keadaan yang berkembang pada saat terakhir. Namun dalam pada itu sudah dapat dipastikan bahwa yang akan ikut serta bersama Agung Sedayu dan Sekar Mirah ke Tanah Perdikan menoreh adalah Suandaru dan istrinya. Ki Widura sebagai pamannya. Ki Waskita dan Ki Yegringsing. Sementara Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah menyalakan ikut pula mengantar ke Tanah Perdikan menoreh. Bahkan Gelagah Putih telah mulai mempunyai tuntutan tersendiri. Ia sudah beberapa kali mengatakan kepada ayahnya, meskipun belum bersungguh-sungguh bahwa ia ingin tinggal bersama Agung Sedayu di Tanah Perdikan menoreh. Jika ayah tidak mengijankan aku tinggal di Tanah Perdikan menoreh seterusnya bersama Kakang Agung Sedayu setidak-tidaknya aku ingin mematangkan ilmuku. Aku ingin memiliki kemampuan yang mapan dan kemudian akan dapat menjadi alas ilmu yang lain yang tidak bertentangan dengan watak ilmu yang ada pada diriku, berkata Gelagah Putih kepada ayahnya. Aku belum dapat mengatakan sesuatu Gelagah Putih. Jawab ayahnya, aku masih harus melihat perkembangan keadaan. Aku harus mengetahui pendapat Agung Sedayu sendiri dan Ki Gede menoreh. Aku tahu bahwa dalam beberapa hal kau tidak sepaham dengan prastawa. Bukankah hal itu akan dapat menjadi bibit yang kurang baik? Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Agaknya Sabung Sari telah mengatakannya kepada ayahnya tentang hubungan dengan prastawa. Tetapi Gelagah Putih tidak membantah. Bahkan katanya, prastawa mempunyai sikap yang aneh. Nampaknya ia tidak senang kepada Kakang Agung Sedayu. Karena itu, aku masih harus memperhitungkan banyak hal sebelum aku dapat menjawab permintaanmu, berkata Widura kemudian. Gelagah Putih tidak mendesak. Ia memang harus menunggu meskipun kadang-kadang ia tidak telalan menunggu sikap orang-orang tua. Sebagaimana setiap pembicaraan tentang kepergian Agung Sedayu maka rendana yang sudah mulai jelas itu pun telah disadap pula oleh petugas-petugas Sandi dari Pajang. Apalagi agaknya Agung Sedayu sama sekali tidak berusaha untuk merahasiakannya di antara keluarganya dan keluarga untara. Sementara di sekitar untara terdapat orang-orang yang tidak diketahui warna jantungnya, meskipun ia berada di lingkungan keluarga untara termasuk para pengawal untara sendiri. Dengan demikian maka gambaran siapa saja yang akan berangkat ke tanah perdikan menoreh telah diketahui oleh Kitu Menggung Prabadaru. Kita menunggu keputusan untara apakah ia akan pergi atau tidak, berkata Tumenggung Prabadaru. Berbeda dengan Agung Sedayu maka untara nampaknya bertindak lebih berhati-hati. Ia masih dibayangi oleh keterangan kawannya yang berada di Pajang serta peringatan yang diberikan oleh Pangeran Benawa kepada Agung Sedayu sendiri, sehingga karena itu, maka ia harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang lebih mapan. Nah Luri, keprajuritannya telah memperingatkannya bahwa ia tidak dapat mempercayai setiap orang di sekitarnya tanpa saringan. Demikianlah pada saat yang semakin dekat dengan keberangkatan Agung Sedayu ke tanah perdikan menoreh. Maka ternyata untara dengan resmi mengatakan kepada adiknya dan orang-orang tua yang lain bahwa ia tidak dapat pergi ke tanah perdikan itu. Aku harus mengawasi daerah selatan seluruhnya. Berkata untara apalagi karena suandaru dan pandan wangi. Lebih-lebih jika Ki Demang Sangkal Putung pergi juga ke tanah perdikan. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ada sedikit kekecewaan di hatinya karena kakaknya pengganti orang tuanya tidak dapat mengantarnya ke tanah perdikan menoreh. Biarlah Paman Widuru saja yang pergi ke tanah perdikan menoreh, berkata untara kemudian. Namun bagaimanapun juga, Agung Sedayu dapat mengerti betapa beratnya beban tugas untara dalam keadaan yang kalut itu. Agung Sedayu dapat membayangkan. Seandainya untara pergi ke tanah perdikan menoreh, sementara orang-orang yang ada di lingkungan keperajuritan pajang yang memusuhinya mengambil kesempatan untuk bertindak atas daerah ini mana ia akan menanggung beban untuk mempertanggungjawabkannya. Karena itu maka akhirnya ia pun tidak lagi memikirkannya lebih jauh atas keputusan yang diambil untara itu. Sementara itu maka orang-orang yang akan pergi ke tanah perdikan itu pun mulai bersiap-siap. Agung Sedayu dan Sekar Merah yang akan berada di tanah perdikan menoreh untuk waktu yang tidak terbatas akan membawa bekal secukupnya. Berbeda dengan jika Agung Sedayu sendiri pergi ke tanah perdikan itu sebagaimana dilakukannya sebelumnya. Kecuali orang-orang tua. Suandaru dan istrinya disertai gelagah putih dan sabung sari maka. Suandaru pun akan membawa beberapa orang pengawal yang terpilih dari sangkal putung atas persetujuan untara. Untara telah mengizinkan untuk mengawasi sangkal putung selama kademangan itu ditinggalkan pimpinannya. Selain para pengawal itu ternyata beberapa orang cantrik dari padepokan kecil Agung Sedayu pun akan ikut pula mengantar mereka. Bukan cantrik kebanyakan yang ada di padepokan itu tetapi mereka adalah bekas pengikut sabung sari yang berada di padepokan itu dan yang telah merubah jalan hidupnya sesuai dengan sikap sabung sari sendiri. Dengan demikian, maka iring-iringan yang disiapkan adalah iring-iringan yang sangat kuat meskipun jumlahnya bukan segelar setpapan. Keputusan untara itu telah disambut oleh Kitu Menggung Prabadaru dengan kecewa. Sebenarnya ia ingin menghancurkan orang-orang yang dianggapnya dapat merintangi jalan menuju ke Mataram. Meskipun untara adalah prajurit pajang, tetapi Tumenggung Prabadaru merasa bahwa orang-orang di pajang sulit untuk dapat mengendalikannya. Aku tidak kecewa, berkata seorang pengikut Kitu Menggung Prabadaru. Kenapa? bertanya Tumenggung itu. Tugas kita tidak akan menjadi sangat berat, jawab orang itu, jika untara ikut serta, mungkin sekali ini akan membawa prajurit dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga bagaimanapun juga akan mempunyai pengaruh yang besar atas keseimbangan kekuatan itu. Tetapi ia akan tetap menjadi rintangan di daerah selatan ini, berkata Kitu Menggung. Ia tidak akan banyak berpengaruh, jawab orang itu. Dalam perang terbuka, kita akan dapat mempergunakan jumlah orang yang tidak terbatas. Agak lain dengan usaha kita menjegat perjalanan mereka. Orang-orang yang akan kita persiapkan harus memperhitungkan jumlah karena medan. Jika kita terlalu banyak mengerahkan orang-orang kita maka orang-orang di sekitar medan yang kita pilih akan curiga dan dapat menjadi sumber kegagalan karena sikap mereka yang dapat memberikan peringatan kepada iring-iringan yang kita cegat itu. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Namun katanya, aku akan mendengarkan pendapat banyak orang, di antara kita. Baru aku akan mengambil kesimpulan. Orang yang memberikan pertimbangan itu tidak menjawab lagi ia yakin bahwa beberapa orang kawannya akan sependapat. Jika untara tidak berangkat, maka yang perlu dikerahkan hanyalah orang-orang terpenting saja di antara mereka. Sementara beberapa orang prajurit dari lingkungan pasukan khusus yang tidak mempergunakan ciri-ciri keprajuritan akan menyertai mereka untuk menghadapi. Orang-orang yang akan mengawal iring-iringan itu. Mungkin para pengawal dari sangkal putung atau prajurit pajang di Jatianom yang jumlahnya tentu sangat terbatas. Demikianlah hari-hari merambat terus. Waktu yang tersedia bagi Agung Sedayu menjadi semakin tipis, sehingga akhirnya sepekan telah lewat dari hari-hari sepasorannya. Dengan demikian maka ia menganggap bahwa waktu istirahatnya sudah cukup. Karena itu maka ia pun telah bersiap-siap untuk segera berangkat ke tanah perdikan menoreh. Saat-saat yang demikian adalah saat-saat yang menegangkan bagi gelagah putih yang menunggu keputusan ayahnya. Untuk mengisi kegelisahannya menunggu keputusan itu maka seperti biasanya ia telah menenggelamkan diri di dalam sanggar. Apalagi Agung Sedayu telah membuka beberapa pengertian pada tingkat akhir dari ilmu Nria, sehingga dengan demikian, maka gelagah putih yang masih muda itu, benar-benar telah menguasai satu peringkat ilmu yang utuh meskipun masih harus dikembangkannya. Adalah menjengkelkan sekali bahwa Kiwidura tidak segera memberi keputusan apakah ia akan diperbolehkan untuk tinggal di tanah perdikan menoreh untuk waktu yang cukup baginya agar ilmunya menjadi mekar. Dengan demikian maka ia akan dapat menempatkan dirinya di antara orang-orang yang memiliki ilmu yang diperhitungkan oleh orang lain. Meskipun ia sudah cukup mempunyai bekal dalam melahkanuragan tetapi ia kadang-kadang masih merasa terlalu kecil berhadapan dengan Agung Sedayu. Namun akhirnya ayahnya telah memanggilnya, gelagah putih menjadi berdebar-debar ketika ayahnya ingin berbicara dengannya disaksikan oleh Agung Sedayu. Gelagah putih, berkata Kiwidura, biarlah aku menjawab pertanyaanmu yang sudah kau berikan beberapa hari yang lalu. Sudah barang tentu aku tidak dapat menjawab sendiri tanpa Agung Sedayu karena yang akan tinggal di tanah perdikan menoreh adalah kakakmu. Agung Sedayu. Gelagah patih menundukkan kepalanya. Rasa-rasanya jantungnya menjadi semakin cepat berdentangan di dalam dadanya. Karena itu sebelum aku menentukan sikap, sebaiknya aku bertanya dahulu kepada kakakmu Agung Sedayu, berkata Kiwidura kemudian. Gelagah putih memandang ayahnya sekilas. Jika ia tidak segan kepada ayahnya, ia sudah membentaknya, cepat. Jika ingin bertanya, bertanyalah. Namun dalam pada itu meskipun gelagah putih tidak mengatakannya namun rasa-rasanya Kiwidura mengerti apa yang dipikirkannya. Karena itu katanya, sebaiknya aku memang segera bertanya. Tentukah sudah menjadi tegang. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Baru kemudian Kiwidura bertanya kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu. Sejak beberapa hari yang lalu adikmu telah minta kepadamu agar ia diperbolehkan ikut ke tanah perdikan menoreh. Bukankah gelagah putih memang akan ikut Agung Sedayu ganti bertanya? Ya, tetapi ia tidak sekedar ikut mengantarkanmu dan di hari berikutnya ikut pula kembali ke Jatianom, jawab Kiwidura. Maksud Paman bertanya Agung Sedayu pula. Kiwidura termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ia ingin berada di tanah perdikan menoreh untuk beberapa lama. Ia ingin memekarkan ilmunya yang sudah kau buka sampai puncaknya itu. Tetapi rasa-rasanya masih belum tuntas, karena masih ada beberapa hal yang nampak kabur dalam pandangan gelagah putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun katanya, meskipun demikian gelagah putih sudah menjadi seorang yang pantas berkata di antara orang-orang berilmu tinggi. Jika ia terisi dengan pengalaman yang cukup, maka ia akan menjadi seorang anak muda yang mumpuni. Itulah yang akan dicarinya di tanah perdikan. Agaknya kau akan dapat memberinya petunjuk, bagaimana ia harus mematangkan ilmunya itu, sehingga ia benar-benar akan menjadi salah seorang dari jajaran orang-orang yang berilmu. Agung Sedayu memandang gelagah putih sekilas. Namun anak muda itu telah menundukkan wajahnya. Paman, berkata Agung Sedayu kemudian, Sebenarnya aku tidak akan menaruh keberatan apa-apa jika ia ingin berada di tanah perdikan. Tetapi gelagah putih harus menyadari, bahwa aku tidak berada di tempatku sendiri. Aku berada di tanah kigede menoreh. Dengan demikian maka aku dan apalagi gelagah putih harus menyesuaikan diri. Ki Widura mengangguk-angguk. Kemudian katanya kepada gelagah putih, Nah kau sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh kakakmu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, Tetapi aku menunggu keputusan ayah. Bukankah ayah belum memberikan keputusan apa-apa? Ki Widura menarik napasi dalam-dalam. Katanya, Baiklah gelagah putih. Jika keras keinginanmu untuk ikut bersama kakakmu di tanah perdikan menoreh, Maka aku tidak akan berkeberatan. Tetapi segala sesuatunya masih akan tergantung kepada keadaan. Seandainya kigede menoreh tidak berkeberatan, Namun kita akan melihat suasana terakhir dari tanah perdikan itu. Jadi ayah tidak berkeberatan bertanya gelagah putih kemudian. Tetapi jawab Ki Widura tidak memuaskan gelagah putih meskipun ia tidak dapat mendesaknya lagi. Berkata Ki Widura, Segala sesuatunya akan ditentukan oleh keadaan kelak. Tetapi gelagah putih telah mengetahui, pada dasarnya ayahnya tidak berkeberatan. Tetapi agaknya ayahnya masih akan berbicara dengan kigede menoreh kelak. Demikianlah, maka gelagah putih sudah dapat sedikit kepastian. Ia pun mengharap, bahwa kigede tidak akan berkeberatan jika ia tinggal di tanah perdikan itu bersama Agung Sedayu untuk sementara. Namun tiba-tiba teringat oleh gelagah putih seorang anak muda yang sulit dimengertinya. Prastawa. Kemana kan Ki Gede itu sendiri? Bagaimana jika anak itu berkeberatan, bertanya gelagah putih kepada diri sendiri? Tetapi segalanya tentu tergantung kepada kigede. Bahkan Agung Sedayu pun tentu akan ikut menentukan, apakah ia boleh tinggal atau tidak. Dalam pada itu, maka jatianwa mulai bersiap-siap. Agung Sedayu tidak akan menunggu sampai sebulan penuh. Karena itu maka ia pun segera membicarakan dengan Untara, kapan sebaiknya mereka akan berangkat. Tergantung kepada kalian yang akan pergi ke tanah perdikan, jawab Untara, kapanpun tidak akan banyak bedanya bagiku. Bersiap-siap untuk merondak lempat tempat yang rawan termasuk sangkal putung yang akan ditinigalkan oleh Ki Demang. Suandaru dan istrinya, Pandanwangi, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi katanya, apakah Kakang tidak mempunyai pesan apapun tentang waktu itu? Untara menggelengkan kepalanya. Bahkan katanya kemudian, segalanya tergantung kepadamu. Agung Sedayu. Kami para prajurit pajang di Jatianomlah yang harus menyesuaikan diri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Karena itulah maka ia harus berbicara dengan orang-orang tua. Terutama pamannya yang akan mengantarkan ke tanah perdikan menoreh mewakili orang tuanya, karena Untara tidak akan ikut serta. Ternyata orang-orang tua itu pun tidak mempunyai keberatan apapun jika mereka segera berangkat. Apalagi Sekar Mirah sendiri berkeinginan untuk segera berangkat pula ke tanah perdikan. Dan karena di rumah itu ia merasa hanya sekedar menumpang di rumah Untara, meskipun ia tahu bahwa rumah itu juga rumah Agung Sedayu. Lusa kita berangkat, berkata Agung Sedayu kepada istrinya. Sekar Mirah memangguk. Katanya, lebih cepat lebih baik Kakang. Di sini kita menjadi beban Kakang. Untara dan istrinya. Sebenarnya Agung Sedayu tidak sesuai dengan perasaan Sekar Mirah itu. Untara sama sekali tidak merasa bahwa kehadiran mereka sebagai beban. Tetapi ia lebih senang tidak menjawab. Malam itu, Agung Sedayu telah berbicara dengan orang-orang tua. Gurunya, pamannya dan kiwas kita. Bagi mereka memang tidak ada keberatan apapun untuk segera berangkat. Dan mereka pun tidak berkeberatan pula apabila besok lusa mereka bersama-sama pergi ke tanah perdikan menoreh. Besok aku pergi ke Sangkal Putung, berkata Kiai Gringsing, aku akan memberitahukan rencana keberangkatan ini. Biarlah besok malam mereka sudah bermalam di sini. Sehingga besok lusa pagi-pagi benar kau dapat berangkat. Seperti yang telah direncana maka atas persetujuan untara pula. Kiai Gringsing di keesokan harinya teluh pergi ke Sangkal Putung untuk menyampaikan keputusan Agung Sedayu istrinya dan orang-orang tua di Jatianom, bahwa di hari berikutnya mereka akan berangkat ke tanah perdikan menoreh. Begitu tiba-tiba, berkata Ki Demang. Agung Sedayu sudah terlalu lama meninggalkan tugasnya, berkata Kiai Gringsing. Namun sebenarnya lah Ki Demang. Suandaru dan Pandanwangi sudah bersiap-siap sejak sebelumnya. Dengan demikian mereka pun akan dapat berangkat setiap saat. Apalagi Suandaru sudah sejak sebelumnya pula mempersiapkan para pengawal. Yang akan dibawanya ke tanah perdikan menoreh, maupun yang ditinggalkannya. Menilik sikap Untara sebelumnya, maka Suandaru pun percayakan pengamanan Sangkal Putung selain kepada para pengawal yang ditinggalkannya juga kepada para priorit pajang di Jatianom. Apalagi Untara telah menyatakan untuk tidak berangkat ke Sangkal Putung. Sebagai mana dikehendaki oleh Kiai Gringsing, maka pada hari itu segalanya telah disiapkan oleh Suandaru. Kecuali Suandaru berdua dan Ki Demang, maka ia telah membawa lima orang terbaik dari para pengawal di Sangkal Putung untuk ikut serta dalam iring-iringan ke tanah perdikan menoreh. Ketika matahari condong ke barat, maka Ki Demang pun telah siap untuk meninggalkan Sangkal Putung menuju ke Jatianom. Di keesokan harinya mereka akan bersama-sama dengan sekelompak orang-orang yang telah menunggu di Jatianom untuk berangkat ke tanah perdikan menoreh. Suandaru masih berpesan kepada para pengawal di Sangkal Putung dan menempatkan mereka di bawah perintah Ki Jagabaya. Segalanya aku serahkan kepada Ki Jagabaya, berkata Ki Demang ketika mereka akan berangkat. Aku minta Ki Jagabaya selalu berhubungan dengan prajurit pajang di sekitar Sangkal Putung. Angger Untara akan menempatkan sekelompok prajuritnya di ujung kademangan secara tetap. Baik Ki Demang, jawab Ki Jagabaya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di Sangkal Putung sepeninggal Ki Demang dan tidak terjadi sesuatu di perjalanan Ki Demang ke tanah perdikan menoreh. Demikianlah maka iring-iringan kecil telah meninggalkan Sangkal Putung. Dalam keadaan yang terhitung gawat maka pandan wangi tidak mengenakan pakaian seorang perempuan yang pergi mengunjungi sepasang pengantin baru. Tetapi ia sudah siap dalam pakaian yang paling baik bagi sebuah perjalanan yang berbahaya dengan sepasang pedang di lambungnya, sebelah menyebelah. Sebagaimana perjalanan orang-orang yang hilir mudik dari Jatianom ke Sangkal Putung, maka perjalanan itu pun sama sekali tidak terganggu. Namun demikian, sebenarnya lah beberapa orang telah mengamati iring-iringan itu dari kejauhan. Tidak banyak, desis yang seorang, ternyata bahwa iring-iringan ke tanah perdikan menoreh itu hanya terdiri dari beberapa orang saja. Dengan demikian tugas kami akan jauh lebih mudah dari rencana yang pernah disusun sebelumnya. Bukankah kita pernah merencanakan untuk merasuki jantung Sangkal Putung pada saat pengantin Agung Sedayu itu dipertemukan? Bukankah dengan demikian kita harus memperhitungkan pengawal Sangkal Putung segelar sepapan, sehingga kita akan mengerahkan semua orang di dalam pasukan khusus itu meskipun dalam wujud yang lain. Orang-orang itu memang gila, sahut yang lain. Apa artinya lima orang pengawal? Seandainya untara memberikan lima orang prajurit akan berarti sepuluh orang. Benar-benar satu iring-iringan yang penuh kesombongan. Dan kesombongan itu akan ditebus dengan peristiwa yang paling pahit dari kehidupan mereka. Mereka akan kita hancurkan sampai ke orang terakhir. Orang-orang itu tertawa. Katanya, ternyata bahwa tugas kita tidak seberat yang kita duga. Malam nanti kita akan membuat laporan. Kita sudah dapat memperhitungkan kekuatan mereka dengan pasti. Besok pagi segalanya akan dapat diselesaikan, berkata yang seorang. Nampaknya tempat yang sudah dipilih itu tidak akan berubah lagi. Justru di tanah perdikan menoreh, sesaat selelah mereka turun dari penyeberangan. Dengan demikian, ketika iring-iringan dari sangkal putung itu lenyap, maka orang-orang itu pun segera meninggalkan tempatnya pula. Sebagaimana iring-iringan itu laju ke sangkal putung, maka orang-orang itu pun segera pula pergi ke pajang untuk melaporkan semua hasil pengamatannya. Sementara itu ia pun mengerti, bahwa kawan-kawannya yang lain akan memberikan laporan dari segi pengamatan mereka masing-masing. Demikianlah, maka malam itu Kitu Menggung Prabadaru telah menerima beberapa orang petugas sandinya. Mereka melaporkan sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada mereka masing-masing. Dua orang di antara mereka telah memberikan laporan tentang kepastian keberangkatan Agung Sedayu. Kau pasti bertanya Kitu Menggung. Ya, aku pasti, jawab salah seorang di antara mereka berdua. Sementara itu orang-orang yang melihat iring-iringan dari sangkal putung berkata, memang mungkin sekali. Orang-orang sangkal putung telah pergi ke jatianom sore ini. Kitu Menggung Prabadaru mengangguk-angguk. Sementara itu Kisab Dadadi telah bertanya, berapa orang yang ikut dalam iring-iringan itu seluruhnya. Itulah yang ingin aku laporkan, jawab salah seorang di antara mereka yang melihat iring-iringan itu, ternyata jauh di luar dugaan. Segelar sepapan, desak Kisab Dadadi. Tidak. Sama sekali tidak. Kisab Dadadi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, yang kita persiapkan jauh melampaui yang kita butuhkan. Kita sudah mempersiapkan sebuah pasukan yang sangat kuat dengan orang-orang berilmu tinggi yang sudah diperhitungkan. Ternyata yang akan kita hadapi adalah sebuah iring-iringan kecil yang tidak berarti. Tetapi Kiprabadaru menyahut, mungkin dalam perhitungan jumlah. Tetapi kita harus memikirkan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang pilih tanding. Bukankah hal itu sudah kita perhitungkan? Bukankah kita sudah menghitung orang-orang berilmu tinggi di antara mereka? Tanda tanya. Selebihnya dan hitungan itu kita sudah menyiapkan pasukan yang terdiri dan bagian pasukan khusus yang dipersiapkan, meskipun mereka tidak akan mengenakan ciri-ciri pasukan khusus dari pajang itu, jawab Kisab Dadadi. Kitu menggung Prabadaru mengangguk-angguk. Lalu katanya, jika demikian Kisab Dadadi yakin bahwa kali ini kita akan berhasil. Setelah kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi, mudah-mudahan Kitu menggung. Malam ini kita harus mengirimkan orang ke tempat yang sudah dipersiapkan itu. Berkata Kisab Dadadi. Seperti yang sudah kita rencanakan. Namun demikian, Kitu menggung masih dapat memilih. Apakah kita akan menempatkan pasukan kita di sebelah timur atau di sebelah barat kali Praga? Masing-masing mempunyai keuntungan dan kelemahannya. Kedudukan kita akan lebih baik jika kita berada di sebelah barat tempat penyeberangan. Kita akan menyambut mereka yang baru saja turun dari rakit-rakit yang menepi dan mendorong mereka kembali ke dalam air. Tetapi kelemahan kita. Jika orang-orang Tanah Perdikan menoreh sempat memberikan isyarat kepada para pengawal Tanah Perdikan dan apalagi pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan. Kitu menggung Prabadaru mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya, bagaimana jika di sebelah timur kali Praga? Kita akan menyerang mereka tepat pada saat mereka akan naik ke rakit-rakit dari tepi sebelah timur. Kita akan mendesaknya ke kali Praga dan melemparkan mereka. Namun kedudukan mereka tidak selemah pada saat mereka akan naik, justru karena kita tidak dapat menyerang mereka pada saat mereka masih berada di atas rakit-rakit, jawab Kisab Dadadi. Kitu menggung berpikir, ia mulai membayangkan apa yang dapat dilakukan oleh orang-orangnya menghadapi iring-iringan dari jati Anum itu. Iring-iringan yang akan terdiri dari orang-orang puncak yang dianggapnya akan dapat menunggu usahanya membersihkan pajang dan mereka yang menentang kehendak sekelompok orang yang akan memulihkan kejayaan Majapahit menurut citra mereka. Baru sejenak kemudian Kitu menggung itu berkata, Kisab Dadadi. Menurut perhitungan kami kekuatan kita melampaui kekuatan orang-orang yang akan kita hadapi. Karena itu, maka kita tidak akan memperhitungkan keadaan lawan sebagaimana kau katakan, saat-saat mereka turun atau justru naik ke atas rakit-rakit. Bahkan kapampun dan dimanapun kekuatan kita akan dapat menyapu mereka tanpa memperhatikan unsur-unsur lain di luar pasukan kita itu sendiri. Jika kita memilih tempat yang paling sepi, justru kita menghindari campur tangan mataram atau tanah perdikan menoreh. Bukan kelemahan pada saat-saat mereka turun dari rakit. Kisab Dadadi pun mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti maksud Kitu menggung. Aku pun berpendapat demikian. Karena itu, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa Kitu menggung memilih tepian di sebelah timur Kalipraga. Ya, jawab Kitu menggung, kita akan membatasi kemungkinan terlibatnya orang-orang tanah perdikan menoreh, meskipun tepian itu tidak terlalu dekat dengan padukuhan. Tetapi jarak itu akan lebih jauh di sebelah timur Kalipraga. Karena di sebelah timur Kalipraga sebelum daerah persawahan masih terbentang padang perdu dan sedikit tanah berawa-rawa. Baiklah Kitu menggung, jawab Kisab Dadadi, malam ini kita akan mengirimkan petugas untuk mengatur segalanya. Aku sendiri akan pergi malam ini. Peringgaja yang ada di sana, berkata Kitu menggung, aku akan menyusul lewat tengah malam. Demikianlah, maka Kisab Dadadi pun telah menyiapkan beberapa orang pengikutnya untuk pergi ke Kalipraga mendahului orang-orang Jatianom yang baru esok pagi akan berangkat. Kisab Dadadi harus menyiapkan pasukan yang sudah disediakan untuk mencegah perjalanan Agung Sedayu ke tanah perdikan menoreh. Dalam pada itu, Kitu menggung Prabadaru masih menerima laporan terakhir dari petugas sandinya yang berada di dalam lingkungan prajurit pajang di Jatianom. Dengan penuh keyakinan orang itu berkata, segalanya sudah aku ketahui. Jalan yang akan mereka tempuh pun sudah pasti. Tentu jalan yang sudah kita perhitungkan, jawab Kitu menggung Prabadaru, meskipun kau tidak memberikan laporan tentang jalan yang akan ditempuh, kami sudah dapat memastikannya. Ya, seperti yang sudah kita duga. Tetapi bukankah lebih baik mendengar sendiri dari mulut untara yang bertanya kepada Agung Sedayu tentang jalan yang akan ditempuhnya? Jawab orang itu. Orang-orang Jatianom memang orang-orang dungu. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan ini dapat terjadi sehingga untara, seorang perwira pajang yang mendapat kepercayaan di daerah ini pun dengan bodoh telah menjelaskan sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, berkata Kitu menggung Prabadaru. Mungkin ia pun menganggap bahwa hal itu perlu dirahasiakan. Tetapi yang tidak diketahuinya adalah, bahwa, diantara orang-orang terdekatnya telah membocorkannya, berkata orang itu. Kau terlalu sombong. Kau sangka kau adalah orang yang dapat mendekatinya, geram Kitu menggung, yang sengaja dirahasiakan tentu kau tidak akan dapat menyadapnya, karena kedudukanmu bukan orang penting di samping untara. Tetapi agaknya untara memang dungu sehingga hal yang gawat itu tidak dirahasiakannya, orang yang datang dari Jatianom itu tidak menjawab lagi. Kitu menggung Prabadaru tahu pasti kedudukannya di Jatianom. Sebenarnya lah bahwa yang diketahuinya itu adalah sesuatu yang nampaknya memang tidak terpikirkan oleh untara untuk merahasiakannya. Bahkan ia telah memberikan beberapa pesan langsung kepada adiknya tentang jalan yang akan dilaluinya itu. Namun dengan demikian, maka Kitu menggung pun menjadi semakin yakin akan keberhasilannya. Sebenarnya ia memang telah memikirkan kemungkinan bahwa Agung Sedayu akan mengambil jalan lain dan jalan yang terbiasa dilaluinya. Semata meco bagi keamanannya. Tetapi ternyata bahwa ia telah menentukan jalan yang akan dilaluinya, bahkan dengan petunjuk dari untara. Dalam pada itu maka semua pesan dan perintah telah disampaikannya kepada kisah dadadi ia memang harus berhati-hati. Meskipun orang yang dipersiapkan melampaui kebutuhan, terutama dalam hal jumlah, karena semula mereka menyangka bahwa iring-iringan itu akan mendapat pengawalan yang kuat dari untara tetapi yang ternyata tidak. Namun demikian orang-orang yang berada di dalam iring-iringan itu benar-benar orang pilihan. Meskipun untara sudah menyatakan tidak ikut serta, dan jumlah pengawal yang diperintahkannya pun tidak lebih dari jumlah para pengawal dari sangkal putung, namun melawan iring-iringan itu. Kisah dadadi sama sekali tidak boleh lengah. Agung Sedayu sendiri telah mengalahkan ajar talpitu, berkata kitu menggung Prabadaru. Tetapi kisah dadadi berkata, ajar talpitu bukan orang puncak di antara kami. Menurut Kipringgajaya ia sudah melengkapi laku terakhirnya, sehingga ilmunya sudah sempurna, berkata kitu menggung Prabadaru. Aku belum mendengarnya, jawab kisah dadadi, kemudian, seandainya ia benar-benar telah menyelesaikan laku terakhirnya dengan baik sampai pada tingkat patigeni namun pada dasarnya kesempurnaan ilmunya sangat terbatas. Kau jangan menganggap lawanmu rendah, berkata kitu menggung Prabadaru, Pringgajaya sendiri menyaksikan pertempuran itu. Karena itu, maka ia dapat menilai tingkat kemampuan Agung Sedayu. Kisah dadadi mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan berhati-hati. Tetapi kau jangan menganggap jumlah pasukan yang banyak itu tidak berarti. Orang-orang dari pasukan khusus itu akan memberikan arti tersendiri. Aku tidak menganggap mereka tidak berarti, jawab kitu menggung Prabadaru. Aku percaya dengan orang-orangku dalam pasukan khusus yang akan ikut dengan kalian. Tetapi aku minta kau tetap berhati-hati. Sekali lagi Kisah dadadi berkata, baiklah. Aku akan berhati-hati. Demikianlah maka Kisah dadadi pun segera bersiap. Ia sendiri akan pergi ke Kalipraga. Dua orangnya telah dikirim lebih dahulu. Sementara Kisah dadadi akan pergi bersama. Empat orang pengawalnya. Di belakang mereka, Kitu menggung Prabaduru pun akan menyusul pula. Tetapi lewat tengah malam. Namun demikian, menurut perhitungan Kitu menggung ia tentu akan sampai di Kalipraga lebih dahulu dari orang-orang Jatianom yang baru akan berangkat di keesokan harinya. Tentu mereka tidak berangkat pada dini hari, berkata Kitu menggung. Sejenak kemudian, maka Kisah dadadilah yang berangkat lebih dahulu. Dalam jumlah yang kecil, maka iring-iringan itu tidak akan banyak menarik perhatian. Tetapi dalam jumlah besar, maka kemungkinan yang pahit akan mereka alami apabila orang-orang yang melihat mereka melaporkan kepada para peronda dari Jatianom. Tetapi mereka sudah memperhitungkannya, sehingga mereka telah menentukan jalan yang akan mereka lewati. Mereka tidak akan melalui jalur jalan yang dekat dengan kademangan sangkal putung, karena menurut perhitungan mereka pasukan untara masih akan selalu meronda. Apalagi pada saat-saat sangkal putung sedang kosong. Dengan perhitungan yang cermat, maka sebagaimana yang mereka kehendaki, maka perjalanan kisah dadadis sama sekali tidak terganggu di sepanjang jalan. Mereka melewati jalan-jalan yang membelah bulak-bulak panjang dan sekali-sekali melewati padukuhan. Tetapi padukuhan yang jauh dari kademangan sangkal putung tidak mengalami penjagaan yang ketat, sehingga tidak seorang pun yang telah menyapa mereka. Kita harus menyiapkan pasukan secepatnya agar mereka sempat beristirahat sebelum mereka harus bertempur melawan orang-orang sakti, berkata kisah dadadis. Karena itulah, maka kisah dadadis dengan para pengiringnya, telah berusaha untuk secepatnya mencapai tujuan, meskipun sekali-sekali mereka hurus beristirahat dan memberi kesempatan kepada kuda mereka untuk minum dan makan rumputan segar. Ternyata lewat tengah malam mereka sudah mendekati tujuan sementara kitu menggung Prabadaru dan pengiringnya telah menyusul iring-iringan yang terdahulu. Menjelang dini hari selagi langit masih kelam. Kitu menggung, Prabadaru telah melewati sangkal putung meskipun seperti kisah dadadis ia telah mengambil jarak dari kademangan itu. Saat-saat yang dapat dipastikan bahwa agung sedayu dan iring-iringan yang akan menyertainya belum berangkat dari jati anom. Bahkan ternyata bangun pun belum. Di hutan perdu di pinggir kali praga ternyata sekelompak pasukan telah berkumpul. Kisah dadadis yang telah berada di antara mereka telah memberikan kesempatan untuk beristirahat menjelang tugas mereka yang berat. Beberapa orang segera menyeruak di antara semak-semak dan berbaring di atas pasir dan rumpu unkering. Ternyata mereka masih sempat untuk tidur beberapa saat menjelang saat-saat yang mendebarkan. Namun orang-orang itu seakan-akan telah dapat memastikan bahwa mereka akan dapat menyelesaikan tugas mereka dengan cepat. Yang akan mereka hadapi tidak akan seberat sebagaimana mereka perhitungkan. Namun dalam pada itu, Kisah dadadis sendiri tidak berbaring seperti orang-orangnya ia duduk bersama beberapa orang yang akan memimpin pertempuran. Mereka adalah orang-orang yang akan dihadapkan kepada orang-orang terpenting dalam iring-iringan yang akan menyeberangi sungai dengan rakit. Apakah kalian sudah jelas, bertanya Kisah dadadis, jika kalian tidak memerlukan keterangan lagi maka kalian akan dapat tidur seperti kawan-kawan kalian. Menjelang matahari terbit kalian akan kami bangunkan. Kalian akan dapat mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Makan pagi dan kemudian beristirahat lagi. Pada saat matahari terbit, maka mereka baru akan berangkat dari Jatianom. Bukankah masih banyak waktu sehingga beristirahat pun masih cukup. Bahkan jika kalian segan bangun pagi-pagi, kalian dapat tidur sambil berjemur pada saat matahari memanjat langit. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka adalah orang-orang berilmu yang sebagian bukan prajurit-prajurit pajang. Juga bukan dari pasukan khusus yang sudah dipersiapkan pula. Ki Pringgajaya yang ada di antara mereka pun kemudian berkata, Jika kalian tidak memerlukan keterangan lain kita dapat beristirahat. Ternyata orang-orang yang berkumpul itu sependapat untuk beristirahat beberapa saat agar mereka mendapat kesegaran untuk memulai dengan tugas mereka di hari mendatang. Dalam pada itu beberapa orang perwira dari pasukan khusus yang telah ditunjuk untuk ikut dalam rencana pencegatan itu merasa agak heran, bahwa untuk menghancurkan iring-iringan kecil itu telah dikerahkan sebuah pasukan yang besar. Coba hitung, berkata salah seorang di antara mereka. Agung Sedayu suami istri. Suandaru suami istri. Ki Yei Gringsing dan Ki Was kita hanya enam orang. Kenapa enam bertanya kawannya, apakah kau tidak menghitung Ki Widura? Gelagah putih dan mungkin pada pengiring yang lain? Apakah artinya mereka? Termasuk lima orang pengawal dari Sangkal Putung. Ki Demang yang sudah pikun, mungkin yang menurut Kisab Dadadi adalah pasti, lima orang prajurit pajang terpilih dari Jatianom dan lima orang cantrik pada pokan kecil itu. Apakah artinya semua itu? Dan apakah artinya seorang prajurit pajang yang bernama Sabung Sari? Geram orang yang pertama. Kisab Dadadi tahu pasti. Bahkan terperinci. Tetapi apakah hal itu dapat dipercaya? Bertanya kawannya. Seandainya ada perubahan namun kekuatan itu tidak akan bertambah besar, jawab orang yang pertama. Lalu. Karena itu sebenarnya Kisab Dadadi dan Kitu Menggung terlalu berhati-hati. Kawannya tidak menyaut. Namun orang yang berwajah bulat berkata, kita telah terjebak oleh kepercayaan seolah-olah orang-orang yang berada di dalam iring-iringan itu adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Tetapi juga karena kita memperhitungkan bahwa Untara akan membawa pasukan segelar sepapan. Ternyata yang kita hadapi adalah orang-orang tua yang pikun, dan anak-anak muda yang tidak tahu diri. Jangan berkata begitu, desis yang lain lagi. Agung Sedayu sudah membunuh Ajar Talpitu. Kau tahu tingkat ilmu Ajar Talpitu bertanya orang berwajah bulat itu. Menuruti Pringgajaya. Ia melihat sendiri perkelahian itu, jawab kawannya. Maksudnya agar kita berhati-hati. Karena itu, kemenangannya telah dibuat sangat mendebarkan jantung. Tetapi cerita itu adalah cerita Ngayawara, desis orang berwajah bulat itu. Yang lain tidak menjawab lagi. Beberapa orang telah berbaring. Tetapi karena orang-orang itu masih ribut saja, akhirnya seorang yang bertubuh gemuk, berkumis tipis dan berambut jarang membentak, diam. Aku akan tidur. Orang-orang yang sedang berbantah itu pun terdiam. Mereka tidak berani membantah orang bertubuh gemuk, berkumis tipis dan berambut jarang itu. Siapa yang ketakutan mendengur nama Agung Sedayu? Berkata orang itu, pulang saja. Yang lain tidak menjawab. Tetapi orang bertubuh gemuk dan berambut jarang itu masih menggeram, serahkan anak itu kepadaku. Aku akan menghancurkannya. Bahkan seandainya ia bekerja bersama dengan ajar tulp itu yang sombong dan tamak itu. Karena itu jangan berbicara berlebihan tentang orang-orang yang bertualang di dunia olahkan huragan. Tidak ada lagi yang menjawab. Yang lain pun kemudian berbaring diam di sela-sela pohon perdu sambil menatap langit yang hitam. Kisah dadadipun ternyata telah berbaring pula. Namun ia masih menunggu kehadiran Kitu Menggung Prabadaru. Orang yang akan memberikan beberapa perintah langsung untuk menghancurkan orang-orang yang dianggap akan dapat menjadi penghambat jalan ke Mataram. Mereka memang harus dihancurkan lebih dahulu, berkata Kisah dadadipun di dalam hatinya, telah beberapa kali usaha untuk itu dilakukan. Tetapi selalu saja gagal. Tetapi jika mereka dibiarkan saja maka berarti Mataram memiliki kemampuan yang cukup besar ditambah dengan Kigede Menoreh dan pasukan pengawalnya. Sementara itu pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh itu tumbuh semakin kuat. Karena itu memang tidak ada pilihan. Menghancurkan orang-orang itu. Lalu menghancurkan pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh. Yang harus dilakukan kemudian adalah seperti memijat buah ceplukan. Mataram tidak mempunyai kekuatan lagi. Kisah dadadipun menarik nafas dalam-dalam. Yang terkumpul di Padang Perdu itu adalah orang-orang dan telatah pajang. Seorang dari Jipang yang masih tetap mendendam senapati ingalaga telah menyatakan diri untuk ikut pula di antara mereka. Seorang dari Perbatasan Demak. Seorang pertapa dari daerah Tuban dan beberapa orang senapati dari pasukan khusus yang terkumpul dari beberapa daerah pula. Pasukan ini terlalu kuat, berkata kisah dadadi kepada diri sendiri, lima kelompok prajurit dari pasukan khusus dalam wujud yang lain telah siap. Sementara yang akan dihadapi hanya lima belas kelinci kecil dari sangkal putung dan padepokan kecil di Jatianom di samping orang-orang terpenting di dalam iring-iringan itu yang sudah mendapat takarannya masing-masing. Namun dalam pada itu akhirnya kisah dadadi pun seperti yang lain-lain sempat tertidur menjelang pagi. Beberapa orang sajalah yang terjaga untuk mengamati keadaan. Namun karena mereka berada di tengah-tengah padang perdu yang tidak pernah dijamah kaki orang, maka para petugas itu pun ternyata sempat pula duduk terkantuk-kantuk bersandar pokok perdu yang tidak berduri. Dalam pada itu, Kitu Menggung Prabadaru pun menjadi semakin dekat. Ketika matahari kemudian terbit, maka Kitu Menggung telah membuat jarak dengan para pengiringnya agar tidak menarik perhatian. Namun jarak sudah terlalu dekat. Dan Kitu Menggung pun tahu pasti jalan manakah yang harus ditempuhnya. Karena petugasnya telah berhasil. Menyadap semua keterangan tentang perjalanan Agung Sedayu termasuk jalur yang akan dilewatinya. Sementara itu di Jatianom, Agung Sedayu dan orang-orang yang akan mengikutinya ke Tanah Perdikan pun telah bersiap. Perjalanan itu akan diikuti oleh sekelompok orang dalam iring-iringan yang agak besar. Sebagaimana diketahui oleh kisah Pdadadi. Untara memang memberikan lima orang prajurit yang paling baik yang ada di Jatianom untuk mengikuti iring-iringan itu di samping lima orang pengawal terbaik dari Sangkal Putung dan lima orang cantrik. Tetapi mereka bukannya cantrik kebanyakan. Mereka terdiri dari para pengikut Sabung Sari yang telah menyatakan diri mencari jalan hidup sebagaimana ditempuh oleh Sabung Sari sendiri. Meskipun dengan demikian mereka memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Namun akhirnya mereka benar-benar berhasil hidup sebagai cantrik yang baik. Di halaman, Untara dan beberapa orang tua mengantar mereka sampai kergol bersama istrinya. Sambil menepuk pipi Sekar Mirah, istri Untara berpesan, berhati-hatilah. Kau baru mulai dengan satu kehidupan yang lain dari masa gadismu. Terima kasih, Sahut Sekar Mirah sambil menunduk, aku akan selalu mengingatnya. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu pun meninggalkan rumah Untara di Jatianom Menuyuk ke Tanah Perdikan Menoreh. Mereka sudah sepakat untuk menghindari Mataram, agar mereka tidak perlu singgah meskipun hanya beberapa saat. Meskipun iring-iringan itu bukan iring-iringan upacara ngunduh pengantin, tetapi rasa-rasanya hampir sama. Orang-orang yang ikut dalam iring-iringan itu seakan-akan memang sedang dalam perjalanan mengiringi upacara ngunduh pengantin. Meskipun dalam iring-iringan itu tidak ada seorang pun yang berpakaian pengantin. Agung Sedayu tidak mengenakan pakaian sebagaimana yang selalu dipakainya. Sehari-hari, sementara Sekar Mirah justru mengenakan pakaian khususnya sebagaimana pandan wangi. Bahkan di tangan kirinya telah tergenggam pula tongkat baja putihnya, sebagaimana pandan wangi mengenakan sepasang pedang di kedua lambungnya. Demikian iring-iringan itu lepas dari kademangan Jatianom muka kuda-kuda mereka pun berlari lebih cepat, meskipun tidak terlalu cepat. Beberapa orang yang ada di sawah memang tertarik melihat sebuah iring-iringan orang berkuda. Tetapi karena orang-orang berkuda itu tidak menimbulkan kesan yang mencurigakan, maka mereka pun mengira bahwa mereka adalah orang-orang dari satu padukuhan yang mempunyai kepentingan di padukuhan yang lain. Sementara dalam perjalanan yang panjang sudah terbiasa orang membawa senjata untuk melindungi dirinya. Apalagi jika mereka melalui jalan di tepi hutan yang lebat. Sebab, bagaimanapun juga, kadang-kadang masih juga ada orang-orang yang sering mengganggu ketenangan orang di perjalanan. Ternyata udara yang segar membuat perlalanan itu terasa menyenangkan. Gelagah putih di samping Sabung Sari banyak berbicara tentang sawah dan ladang yang hijau. Ternyata bahwa daerah yang mereka lalui masih belum dapat mengimbangi kemajuan kademangan sangkal putung di banyak bidang. Kakang Suandaru memang seorang yang cakep, berkata gelagah putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, cakep dan tekun. Meskipus tubuhnya agak gemuk, tetapi ia cekatan dan tangkas. Biasanya orang-orang yang bertubuh gemuk mempunyai kebiasaan yang lamban dan bahkan ada keseganan untuk banyak bergerak. Kakang Suandaru agak lain, desis gelagah putih. Sementara Suandaru sendiri justru berada di depan iring-iringan itu. Ki demang dan pandan wangi berada di belakang Suandaru, sementara itu di belakang mereka adalah Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Baru kemudian orang-orang tua yang mengikuti iring-iringan itu disusul dengan para pengawal dari sangkal putung, para cantrik pada pokan kecil di Jatianom dan yang terakhir adalah lima orang pengawal terpilih di antara para prajurit pajang di Jatianom. Sedangkan gelagah putih dan sabung sari kadang-kadang berada di depan para pengawal, tetapi kadang-kadang justru berada di paling belakang. Agaknya sabung sari lebih banyak mengikuti saja keinginan gelagah putih yang kadang-kadang ingin di depan dan kadang-kadang ingin di belakang. Demikianlah perjalanan itu melaju di antara tanah persawahan. Mereka mengikuti jalan seperti yang telah direncanakan justru menghindari kota Mataram, agar mereka tidak perlu singgah. Jika sekali-sekali iring-iringan itu harus melalui padukuhan, kadang-kadang memang timbul kecemasan di antara mereka yang melihatnya. Namun karena setiap kali orang-orang itu melihat orang-orang berkuda itu tersenyum dan sama sekali tidak bertindak kasar, maka mereka pun tidak menjadi cemas lagi. Ketika iring-iringan dari jati anum itu masih di perjalanan, Kitu Menggung Prabadaru telah sampai di tujuan. Dengan hati-hati Kitu Menggung dan pengiringnya memasuki padang perdu dan seolah-olah hilang di telan rumputan yang liar. Kehadiran Kitu Menggung Prabadaru seolah-olah merupakan aba-aba agar mereka yang telah menunggu itu pun bersiap. Sebenarnya lah orang-orang itu telah sempat makan pagi dan justru menunggu dengan kurang sabar. Seolah-olah, mereka telah menunggu berhari-hari sebelum mereka sempat menghancurkan iring-iringan dari jati anum itu. Kitu Menggung Prabadaru yang hadir di antara mereka pun segera mengumpulkan orang-orang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terutama orang-orang terpenting yang akan melawan mereka yang memiliki ilmu yang tinggi di antara orang-orang jati anum itu. Dengan jelas Kitu Menggung menyebut siapa yang akan mereka hadapi kemudian. Yang harus mendapat perhatian terbesar adalah Agung Sedayu. Kemudian Kiai Gringsing dan Ki Waskita. Baru kemudian Suandaru, Pandanwangi. Sekar Mirah dan Ki Widura. Di samping mereka masih ada seorang prajurit muda yang bernama Sabung Sari dan adik Agung Sedayu yang bernama Gelagah Putih. Tetapi mereka tidak akan segarang orang-orang yang telah disebut terdahulu. Serahkan Agung Sedayu kepadaku berkata orang bertubuh agak gemuk, berkumis tipis dan berambut jarang. Ki Itu Menggung memperhatikan orang itu. Lalu katanya, Kisab Dadadi tentu sudah membuat pertimbangan-pertimbangan bersama peringgah jaya. Ya, sahut Kisab Dadadi, aku sedang meyakinkan orang itu bahwa biarlah Agung Sedayu dihadapi oleh orang lain. Apakah Kisab Dadadi kurang percaya kepadaku? Bertanya orang itu, Sebenarnya jika ada di sini, aku ingin bertemu langsung dengan Senapati Ing Ngalaga. Tidak ada waktu untuk membual, geram Kisab Dadadi. Di mana gurumu? Orang bertubuh gemuk itu mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling, beberapa langkah daripadanya duduk seorang tua sambil tersenyum. Kau memang seorang pembual yang baik, berkata orang tua itu. Guru harus meyakinkan kepada mereka, bahwa aku siap menghadapi Senapati sekalipun. Dendamku kepadanya tidak akan dapat dipadamkan, sebelum aku dapat membunuhnya. Bagaimana mungkin saat itu ia mampu membunuh Arya Penangsang, jika tidak terjadi kecurangan? Sekarang yayarlah aku membuktikan, bahwa sebenarnya ia bukan apa-apa bagi Arya Penangsang yang juga memiliki ilmu dari perguruanku. Sudahlah, berkata gurunya, yang mengatur segalanya ialah Kitu Menggung Prabandaru. Agar tidak tumpang sih. Biarlah kita mengikuti rencananya. Jika kita masing-masing mempunyai rencana sendiri, maka segalanya tidak akan dapat diselesaikan. Orang bertubuh gemuk itu terdiam. Sementara itu, orang tua itu pun bergeser maju sambil berkata, Baiklah Kitu Menggung menentukan, kami akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Kiai. Jawab Kitu Menggung Prabandaru. Bagaimana pendapat kisah dadadi? Kiai Mahoni, berkata kisah dadadi, kita tidak akan dapat melepaskan dendam dan menghukum langsung senapati ingalaga yang telah membunuh Arya Penangsang. Jika Kiai salah seorang di antara sekian banyak guru Arya Penangsang di dalam olahkanuragan maka Kiai akan dapat menempuh Keru sebagaimana kami tempuh. Sudah aku katakan, aku akan menjalankan semua rencana, jawab Kiai Mahoni. Aku tahu bahwa yang akan kita lakukan sekarang ini sekedar pendahuluan. Kita baru membersihkan jalan ke Mataram. Jika kita berhasil kali ini, maka kekuatan lawan akan jauh berkurang. Dengan demikian kita akan dengan mudah menyapu Mataram. Demikianlah, jawab Kitu Menggung Prabandaru. Meskipun kita masih harus mengingat kemampuan tanah perdikan menoreh di seberang kali Praga, Mangir dan terlebih-lebih lagi ke Kualunpati, Pasantenan yang menurut perhitungan tentu akan berpihak kepada Mataram. Ah, desis Kiai Mahoni, beberapa orang Adipati yang lain telah siap jika saatnya telah tiba. Mataram akan digelas setelah kita menyelesaikan babak pendahuluan itu. Karena itu, kita harus berhasil kali ini. Baiklah Kiai Mahoni, berkata kisah dadadi kemudian. Sebagai mana kita pernah berbincang, agaknya Kiai Mahoni akan dihadapkan kepada Agung Sedayu. Bukan maksud kami memperkecil arti Kiai Mahoni. Tetapi sebenarnya Kiai adalah guru Adipati Jipang waktu itu. Tetapi bukan dalam keseluruhan. Sehingga karena itu maka Kiai Mahoni masih harus mengaji kemampuan diri. Agung Sedayu pernah membunuh ajar talp itu di bawah pengamatan Matuki Peringgajaya. Kiai Mahoni mengangguk-angguk. Katanya, aku memang guru Arya Penangsang. Tetapi sebagaimana kau katakan, tidak dalam keseluruhan. Kisah dadadi dan kitu menggung Prabadaru menunggu, apalagi yang akan dikatakan oleh Kiai Mahoni yang dianggap orang yang memiliki ilmu yang tuntas. Tidak kalah dari ilmu yang dimiliki oleh Kiai Jartalp itu. Namun dalam pada itu Kiai Peringgajaya berkata, Kiai Mahoni. Kiai Mahoni harus ingat. Agung Sedayu membunuh ajar talp itu setelah ajar itu mesu diri dalam laku terakhir. Berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian pati geni 3 hari. 3 malam. Ilmunya tentu menjadi sempurna, sehingga ia merasa tidak seorang pun yang akan dapat mengalahkannya. Memang sulit untuk menakar ilmu, jawab Kiai Mahoni, aku tidak akan pernah dapat mengatakan bahwa ilmuku setingkat atau bahkan lebih baik dari ilmu yang dimiliki oleh ajar talp itu. Apalagi setelah ia melakukan laku terakhirnya dalam mencapai puncak ilmunya. Namun jika aku mendapat kesempatan aku akan mencobanya. Maksudnya, berkata Ki Prabadaru kemudian, kita jangan terlalu terikat kepada harga diri. Jika kita sudah turun ke gelanggang. Seolah-olah kita kesatria-kesatria yang sedang berperang tanding dalam sayembara memperebutkan seorang puteri. Tetapi kita berada di medan perang untuk satu tujuan akhir yang besar. Sehingga karena itu maka mungkin sekali kita harus mengorbankan harga diri kita. Jika perlu yang bertempur menghadapi seseorang bukan hanya seorang saja. Juga Ki Mahoam mungkin sekali akan disusul oleh seorang kawan yang lain di medan. Mungkin murid Kiai itu sendiri. Ki Mahoam mengangguk. Katanya, sudah aku katakan. Aku akan katakan. Aku akan mengikuti segala rencana. Aku sama sekali tidak akan berpegang pada sikap perang tanding seperti seorang kesatria di medan sayembara. Dan aku pun tidak pernah bermimpi untuk bersikap sebagai seorang kesatria. Senapati sendiri telah mempergunakan akal waktu membunuh harga penangsang. Bukan dengan sikap seorang kesatria yang bertempur beradu dadai seorang lawan seorang. Baiklah, berkata kisah dadai, jika demikian maka kita sudah siap. Agung Sedayu tentu akan dapat dikalahkan. Jika perlu tidak oleh seorang saja. Sementara yang lain telah kita bicarakan dengan masak. Siapakah yang akan menghadapi mereka? Tetapi jangan abaikan prajurit muda yang bernama Sabung Sari itu, berkata Ki Pringga Jaya. Ia memiliki ilmu yang sukar bandingnya ia dapat menyerang pada jarak tertentu tanpa mendekati lawannya. Kau terlalu berhati-hati, berkata kisah dadai, tetapi baiklah. Anak itu akan diperhatikan. Lalu katanya kepada orang yang bertubuh gemuk murid Ki Yamahoni, bagaimana jika kau lawan anak itu? Aku sangat kecewa bahwa aku hanya diserahi tugas untuk melawan orang yang paling tidak berarti. Orang yang semula tidak termasuk di antara mereka yang diperhitungkan. Sebenarnya aku ingin melawan orang terbaik yang ada di antara mereka sesudah guru, jawab orang bertubuh gemuk itu. Sudahlah. Jangan gila, berkata Ki Yamahoni, kau harus tunduk kepada setiap perintah. Kita semuanya sedang bergerak dalam satu putaran masa sehingga pada suatu saat akan tersusun satu susunan keadaan yang jauh lebih baik dari sekarang. Orang bertubuh gemuk itu tidak menjawab. Ki Yamahoni adalah gurunya, sehingga ia harus tunduk kepadanya. Dalam pada itu maka kisah dadadipun telah memperingatkan setiap orang di dalam pasukannya, apa yang harus mereka lakukan. Dengan nada tinggi ia berkata, aku akan menghadapi kiwas kita. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, kita tidak terikat dalam perang tanding. Pasukan kita cukup besar, sehingga kita akan dapat menghancurkan mereka sampai lumat. Sebagai mana kita ketahui, lawan kita hanya membawa 15 orang pengiring yang terdiri dari pengawal kademangan, para cantrik dan yang harus diperhitungkan, 5 orang prajurit pilihan dari Jatianom. Tetapi meskipun demikian jangan lengah. 50 orang yang kita siapkan akan menggelas 15 orang itu dalam waktu dekat. Kemudian mereka dapat ikut beramai-ramai mencincang Agung Sedayu, atau adik seperguruannya, atau Kia Ye Gringsing yang lain. Kita terlalu banyak membuang tenaga, desis orang bertubuh gemuk itu. Mereka sudah dipersiapkan. Lebih baik mereka kita pergunakan daripada memerintahkan mereka untuk kembali. Berkata kisah dadadi, bukankah dengan demikian pekerjaan kita menjadi semakin ringan? Kenapa tidak segelar setepapan? Bukankah Kitu Munggung dapat mengerahkan seribu orang untuk menumpas mereka dengan mudah, desis orang yang gemuk itu? Kau terlalu banyak bicara, potong Kia Ye Mahoni, menyingkirlah. Aku sudah terbiasa mendengar kau membual. Tetapi bagi mereka yang belum pernah mendengar sebelumnya, akan menjadi muak mendengar bualanmu itu. Orang yang bertubuh gemuk itu tidak berani lagi membantah, ia tahu sifat gurunya. Karena itu maka ia lebih senang beringsut pergi. Baiklah, berkata Kitu Munggung kemudian, tidak lama lagi iring-iringan itu tentu akan lewat. Siapkan orang-orangmu. Mereka akan melalui jalan setapak di sebelah padang perdu ini turun ke tepian. Saatnya tiba bagi kita untuk mendesak mereka dan mendorong mereka masuk ke dalam sungai air kali Praga yang cukup deras, karena agaknya di ujung sungai ini telah turun hujan. Kita tidak akan mendorong mereka masuk ke dalam sungai. Mereka masih akan mendapat kesempatan jika mereka dapat berenang. Tetapi kita akan mendorong mayat-mayat mereka ke data marus air, desis kisap dadadi. Kitu Munggung tersenyum. Namun dalam pada itu cahaya matahari telah terasa menyengat kulit. Mereka masih mempunyai waktu sejenak untuk beristirahat tersembunyi di balik pohon-pohonan perdu yang rimbun, namun cukup memberikan bayangan untuk berteduh sambil berbaring. Dalam pada itu, iring-iringan dari jati Anom pun maju terus meskipun tidak terlalu cepat. Mereka menempuh jalan yang tidak langsung masuk ke kota Mataram karena mereka memang tidak ingin singgah. Mereka telah memilih jalan di luar kota yang langsung menuju ke tempat penyeberangan sebagaimana telah diketahui oleh Kitu Munggung Prabadaru. Ternyata bahwa iring-iringan itu memerlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang direncanakan untuk sebuah kelompok kecil. Yang terdiri hanya tiga atau empat orang iring-iringan yang agak besar itu tidak dapat berpacu terlalu cepat. Apalagi jika mereka harus berhenti untuk memberi kesempatan kodanya minum dan beristirahat serta makan rumputan di pinggir sungai, maka mereka memerlukan waktu yang lebih panjang karena kadang-kadang mereka tidak dapat tepat bersama-sama bersiap untuk berangkat. Karena itulah, maka kedatangan mereka agak lebih lambat dari perhitungan Kitu Munggung Prabadaru. Bahkan beberapa orang sudah menjadi gelisah, justru karena itu. Karena mereka mulai memikirkan lawan mereka, ketegangan pun mulai timbul di antara orang-orang yang menunggu di pinggir kali praga dan terlindung di dalam padang perdu yang cukup luas. Ketika matahari sudah mencapai puncak langit ternyata iring-iringan itu belum mendekat, maka seorang di antara mereka yang menunggu berdesis, nampaknya kita telah tertipu oleh keterangan-keterangan palsu. Kita masih harus menunggu sahut yang lain, mungkin mereka memang berangkat agak siang, atau barangkali. Mereka singgah di beberapa padukuhan. Bukankah yang akan lewat itu seorang pengantin baru? Aku tidak sabar lagi, jawab yang pertama, jari-jariku sudah bergetar. Jika aku harus menunggu terlalu lama, maka gairahku untuk menebas leher lawan dan meneguk darahnya menjadi berkurang. Jangan berkata begitu, aku menjadi ngeri, desis kawannya. Pengecut, geram warang yang pertama, aku diajari oleh guruku untuk berbuat demikian. Menusuk sampai ke jantung, kemudian menjilat daun pedangku yang masih berdarah. Kau kira ada gunanya, bertanya kawannya? Tentu ada. Untuk membuat hati semakin tabah menghadapi peperangan yang manapun juga, kawannya tidak menjawab lagi. Tetapi sebenarnya lah ia pun menjadi semakin cemu. Namun dalam pada itu ternyata seorang pengawas telah datang berlari-lari dengan nafas terngahengah ia langsung menghadap Kitu Mengung. Apa yang kau lihat bertanya Kitu Mengung? Aku melihat dari dahan pohon nyemplung itu sebuah iring-iringan orang berkuda. Tentu orang-orang yang kita tunggu, jawab orang yang melapor itu. Berapa orang bertanya Kitu Mengung pula? Sekitar 20. Kurang atau lebih sedikit, jawab orang itu. Kitu Mengung Prabadaru mengangguk-angguk. Katanya. Tentu merekalah yang kita tunggu. Baik. Bersiaplah. Kita akan membiarkan mereka lewat dan menyerang mereka setelah mereka berada di tepian. Ambilah tempat yang paling baik untuk mengamati mereka. Baik Kitu Mengung, jawab orang itu. Dengan tangkas ia pun kemudian berkisar meninggalkan Kitu Mengung untuk mengamati gerak iring-iringan yang baru datang. Beri aku laporan jika mereka lewat, berkata Kitu Mengung. Baik Kitu Mengung. Demikian orang itu pergi maka Kitu Mengung telah memanggil Kisab Dadadi, Ki Pringgajaya, Ki Mahoni dan orang-orang yang terpilih di antara mereka. Dengan singkat Kitu Mengung memberitahukan apa yang dilihat oleh pengamatnya. Sebentar lagi mereka akan lewat. Kita akan membiarkan mereka sampai ke tepian. Kita akan bertempur di atas pasir yang panas. Membunuh mereka dan melemparkan ke dalam air, geram Kisab Dadadi. Ki Mahoni menan nafas dalam-dalam. Sambil bangkit ia pun berkata, aku akan melakukan tugas ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan aku berhasil. Ingat, berkata Kitu Mengung, kita tidak berperang tanding. Kita bertempur dalam kelompok kita dengan demikian maka sepasang alap-palap dari Gunung Kendeng itu dapat bertempur berpasangan tanpa keharusan untuk berperang tanding siapapun lawan kalian. Dua orang anak muda yang disebut alap-palap dari Gunung Kendeng itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka sama sekali tidak menyaut. Demikianlah maka orang-orang yang sudah dipersiapkan bersama dengan sebagian dari prajurit yang tergabung dalam pasukan khusus itu sudah bersiap tanpa menunjukkan ciri-ciri prajurit apalagi dari pasukan khusus. Sementara itu iring-iringan itu pun menjadi semakin dekat. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam padang perdu itu bersembunyi sebuah pasukan yang kuat. Di sela-sela pepohonan perdu dan kadang-kadang satu-dua batang pohon yang rimbun dijalari dengan tumbuh-tumbuhun merambat, terdapat orang-orang yang telah menunggu mereka dengan hampir tidak sabar. Seperti yang sudah direncanakan mereka sama sekali tidak mengganggu iring-iringan yang mendekati tepian. Namun demikian iring-iringan itu lewat maka orang-orang yang berada di antara gerumbul-gerumbul perdu dan pepohonan yang rimbun di sela-sela semak belukar, mulai merangkak mendekati jalur jalan yang baru saja dilewati. Pengawal yang bertugas telah menghadap Kitu Menggung dan memberikan laporan yang lebih terperinci. Sejenak kemudian orang-orang yang bersembunyi itu menunggu. Yang akan menjatuhkan perintah adalah Kitu Menggung Prabadaru sendiri yang berjongkok di sebelah Kisab Dadadi. Kip Ringgajaya dan Kimahoni. Bagus, berkata Kitu Menggung. Semuanya sebagaimana kita perhitungkan. Jumlah mereka memang hanya sedikit. Kita akan dapat menyelesaikan mereka dengan cepat. Sejenak Kitu Menggung Prabadaru menunggu. Kemudian katanya kepada Kisab Dadadi. Jika benturan itu sudah mulai, maka segalanya akan berada di tangan Kisab Dadadi. Sebagaimana kita bicarakan sebelumnya, juga atas pendapat Kisab Dadadi. Aku sendiri tidak akan muncul dalam pertempuran itu kecuali dalam keadaan memaksa. Baru kemudian, setelah semuanya selesai, aku akan mendekat. Kisab Dadadi mengangguk-angguk. Kitu Menggung pun kemudian menyambung, aku masih harus menghindari pengamatan orang lain. Mungkin masih ada satu dua orang di antara mereka yang sempal lolos, atau bahkan mungkin ada petugas Sandi yang memperhatikan pertempuran itu. Jika demikian halnya maka orang-orang itu akan melihat aku langsung terlibat dalam pertempuran itu. Hal itu tidak akan menguntungkan kedudukanku maupun rencana kita dalam keseluruhan. Aku mengerti Kitu Menggung, jawab Kisab Dadadi. Karena itu maka aku berpendapat seperti itu pula. Kitu Menggung supaya tetap berada di tempat ini. Aku akan memimpin pasukan ini menghancurkan orang-orang Jatianum itu. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Sementara Ki Mahoni nampaknya tidak menghiraukan pembicaraan itu. Ia sudah siap untuk bertempur siapapun yang akan memimpin pasukan. Sementara itu Ki Peringgajaya merasa kurang mendapat perhatian dari Kitu Menggung Prabadaru. Tetapi ia sadar bahwa ia sudah membuat beberapa kesalahan sebelumnya. Rencana yang disusunnya dan dilaksanakannya telah gagal sama sekali. Karena itu, Ki Peringgajaya tidak menyatakan sesuatu. Untuk sementara ia harus menerima segalanya dengan lapang dada. Baru kemudian apabila ia berhasil menunjukkan satu sikap dan kemampuan yang meyakinkan, maka ia baru akan dapat menyatakan pendapatnya. Dalam pada itu, iring-iringan orang-orang Jatianum itu telah sampai ke tepian. Suandaru yang berada di paling depan pun kemudian meloncat turun disusul oleh beberapa orang yang lain. Di pinggir kali terdapat beberapa orang tukang satang dengan rakitnya yang menunggu orang-orang yang akan menyeberang. Hanya ada empat atau lima rakit, desis agung sedayu. Cukup, jawab Sabung Sari, satu rakit dapat memuat lebih dari sepuluh orang, bersama kudanya, bertanya gelagah putih. Suandaru mengerutkan keningnya. Sementara Sabung Sari tersenyum sambil menjawab. Kau benar. Aku telah melupakan justru yang lebih berat dari kita sendiri. Tetapi lima buah rakit aku kira sudah cukup, berkata Suandaru kemudian, masing-masing hanya akan membawa empat atau lima orang bersama kudanya. Jika pemilik rakit itu berkeberatan, biarlah. Dua atau tiga di antaranya mengambil kita yang akan menunggu di tepian ini. Kiyai Gringsing kemudian berkata, marilah. Kita akan segera menyeberang. Kita akan berbicara dengan tukang satang itu. Suandaru pun kemudian melangkah di atas pasir tepian mendekati rakit yang tertambat, serta beberapa orang tukang satang yang berdiri di sebelah menyebelah rakit masing-masing. Dalam pada itu seorang pengamat telah memberikan laporan terakhir kepada Kitu Menggung Prabadaru. Orang-orang Jatianom telah berada di tepian. Mereka justru telah mendekati tukang-tukang satang yang akan mereka minta untuk membawa mereka keseberang. Baik, berkata Kitu Menggung, nampaknya semuanya sudah siap. Waktunya telah tiba. Marilah kita akan menyelesaikan satu tugas yang penting. Membersihkan jalan ke Mataram. Kami menunggu perintah, desis kisap dadadi. Kitu Menggung itu kemudian mengangkat tangannya. Satu pertanda bahwa mereka sudah dapat segera mulai menyergap orang-orang Jatianom. Kisap dadadilah yang kemudian dengan cepat berdiri, ia tidak perlu bersembunyi lagi. Dengan lantang ia pun berkata, Marilah, kita akan mulai. Orang-orang yang berada di dalam padang perdu itu pun segera bangkit berdiri. Namun agaknya rimbunya gerumbul-gerumbul di padang perdu yang diseling oleh pepohonan yang rimbun itu masih tetap melindungi mereka. Kita akan keluar dari padang ini langsung menghadap ketepian, perintah kisap dadadi. Orang-orang yang sudah siap pun segera bergerak. Mereka langsung menuju ketepian. Dengan cepat mereka bergerak di antara gerumbul-gerumbul liar tanpa berusaha untuk berlindung sama sekali. Suara kitu menggung dan kisap dadadi ternyata dapat didengar oleh orang-orang yang berada di tepian. Meskipun mereka belum melihat seorang pun, namun suara yang terdengar lamat-lamat itu telah menumbuhkan kecurigaan di antara mereka. Suara apa itu bertanya Swandaru kepada Kiai Gringsing yang berdiri di sebelahnya. Seseorang, jawab Kiai Gringsing yang tiba-tiba saja ia melangkah mendekati seorang tukang satang. Apa yang kau ketahui tentang suara itu? Tukang satang itu mengerutkan keningnya. Katanya, ada beberapa orang di padang perdu itu, siapa bertanya Kiai Gringsing pula. Kami tidak tahu, jawab tukang satang itu. Banyak desak Kiai Gringsing. Kami juga tidak tahu, jawab tukang satang itu pula. Tiba-tiba saja Kiai Gringsing itu pun berkata, bersiaplah. Tambahkan kuda kita masing-masing pada tonggak-tonggak untuk menambahkan rakit-rakit itu. Mungkin kita akan berbuat sesuatu. Orang-orang yang berada di tempat itu tidak menunggu kata-kata itu diulang. Mereka segera menangkap maksud Kiai Gringsing berhubungan dengan suara yang mereka dengar. Dengan tangkas mereka pun segera mengikat kuda-kuda mereka tanpa minta izin kepada tukang-tukang satang. Namun tukang-tukang satang itu tidak mencegahnya. Setenak kemudian, maka orang-orang dari Jatianum itu pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun mereka pun terkejut ketika mereka melihat sepasukan muncul dari Padang Perdu. Sepasukan dalam jumlah yang cukup besar. Gila, geram suanderu, kita harus bertempur. Mereka tentu bukan orang-orang yang bermaksud menyambut dengan baik pengantin dari Jatianum ini. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya kita juga sudah cukup berhati-hati. Kita telah membawa 15 orang pengawal. Namun agaknya orang-orang pajang itu telah berniat untuk menyelesaikan segala persoalan di tepian ini. Apa boleh buat, Desis Agung Sedayu kepada diri sendiri? Demikianlah orang-orang yang muncul dari balik gerumbul-gerumbul Perdu dan dipimpin oleh kisah Dada Di itu menjadi semakin dekat. Mereka mulai menebar dan berusaha untuk membuat lingkaran tapal kuda di tepian untuk mengurung orang-orang Jatianum. Satu-satunya jalan yang terbuka adalah masuk ke dalam air Kalipraga yang berwarna lumpur serta mengalir dengan derasnya. Agaknya kali itu telah menampung air hujan terlalu banyak di bagian atas. Ki demang yang menjadi tegang mendekati anak perempuannya sambil berdesis, berhati-hatilah Sekar Mirah. Agaknya mereka tidak dapat diabaikan. Sekar Mirah menimang tongkat baja putihnya sambil berkata, Aku sudah siap ayah. Hal ini memang sudah dapat diduga sebelumnya. Namun yang tidak terduga adalah jumlah mereka yang terlalu banyak. Itu. Sementara itu Suandaru pun berkata kepada Pandanwangi, Ternyata jalan yang ditempuh Kakang Agung Sedayu memang terlalu banyak mengandung rintangan. Pandanwangi mengangguk sambil menjawab, Jumlah mereka memang terlalu banyak. Tetapi kita akan menghadapinya. Suandaru mengangguk kecil. Katanya, kita akan membuka medan yang sempit, justru karena jumlah kita yang tidak terlalu banyak. Pandanwangi mengangguk pula ia sependapat dengan suaminya. Medan yang dibuka dalam benturan itu harus tidak terlalu luas. Sementara itu, Kiwas kita pun berkata, Kita harus menyerahkan pimpinan kepada satu orang, Biarlah Kiai Gringsing memimpin kita semuanya, Desis Kiwas kita. Tidak ada waktu untuk menolak dan memilih orang lain. Kiai Gringsing pun kemudian menebarkan pandangannya dari ujung sampai ke ujung pasukan yang mengepung mereka dan bergerak semakin dekat. Kemudian dengan isyarat tangannya Kiai Gringsing pun mempersiapkan orang-orang yang ada untuk melawan pasukan yang besar yang tentu akan menyergap mereka. Namun dalam pada itu, Ternyata dada Kiai Gringsing sendiri telah bergejolak. Di luar sadarnya ia telah merabat pergelangan tangannya. Di hadapan pasukan yang sangat kuat itu terbersih satu niat di dalam hatinya. Tetapi tiba-tiba saja Kiai Gringsing menggeleng. Katanya di dalam hatinya, Aku tidak boleh menjadi kehilangan akal. Namun di sudut hatinya ia berdesis, Tetapi apakah aku akan membiarkan kelompok kecil ini tumpas? Tanda tanya. Dalam pada itu orang-orang yang mengepung Kiai Gringsing dan kelompoknya telah menjadi semakin sempit. Seseorang di antara mereka yang berada di paling depan telah memberikan isyarat agar orang-orang itu berhenti. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Di antara mereka terdapat Kip Ringgajaya. Siapakah di antara kalian yang paling berhak untuk berbicara? Tiba-tiba saja kisah Dada di bertanya. Kiai Gringsing memandang kiwas kita sekilas. Namun ia pun kemudian melangkah maju sambil berkata, Biarlah aku yang mewakili kawan-kawanku, meskipun aku bukan pemimpin mereka. Bagus, berkata kisah Dada di kemudian, Siapapun kau. Namun agaknya kau adalah orang yang paling berpengaruh di antara kawan-kawanmu. Terima kasih, jawab Kiai Gringsing yang kemudian bertanya, Apakah sebenarnya maksud kalian menyusul perjalananku? Kami tidak menyusul, jawab kisah Dada di, Kami justru telah menunggumu di Padang Perdu, ya. Demikianlah kira-kira maksudku, sahut Kiai Gringsing. Apakah kau kenal Kip Ringgajaya bertanya kisah Dada di? Kiai Gringsing mengangguk. Sementara itu kisah Dada di melanjutkan, Jika kau kenal orang itu, Maka kau tentu tahu. Apa yang akan kami lakukan? Kami adalah orang-orang yang terkumpul dari berbagai daerah. Kami adalah orang-orang dari Kadipatan yang termasuk lingkungan Pajang yang tidak senang melihat sikap orang-orang Mataram. Kami telah menuduh kalian bekerja bersama orang-orang Mataram. Sehingga karena itu maka kami berniat untuk menghancurkan kalian, Kami memang sudah menduga, Jawab Kiai Gringsing. Tetapi apakah kalian benar-benar telah bertindak atas nama Pajang? Atau justru kalian telah melanggar susunan kekuasaan di Pajang sendiri? Jangan hiraukan itu, Jawab kisah Dada di, Pokoknya kami ingin membunuh kalian. Tanpa alasan yang berbelit-belit. Mungkin kita lebih pandai berbicara tentang sikap Pajang. Kadipatan-kidipatan lain dan Mataram itu sendiri. Tetapi aku tidak peduli. Aku dan kawan-kawanku akan menjalankan tugas yang dibebankan kepada kami. Apakah kalian dapat menjalankan tugas yang demikian tanpa mengerti makna dan tugas? Sekalian bertanya Kiai Gringsing. Jangan berusaha menggiring kami ke dalam pembicaraan yang berbelit-belit. Bersiaplah untuk mati itu saja, Jawab kisah Dada di tegas. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam ia sadar, Bahwa ia telah berhadapan dengan seseorang yang akan langsung bertindak Tanpa dapat dipengaruhi dengan pembicaraan-pembicaraan. Karena itu, Maka niatnya untuk berbicara telah diurungkannya. Dengan singkat pula Kiai Gringsing berkata, Aku tidak sendiri kisanak. Kami semuanya tentu lebih senang melawan. Kisah Dada di mengangguk-angguk. Katanya, Aku memang sudah menduga, Bahwa kalian akan melawan. Kalian tentu ingin mati sebagai laki-laki Daripada mati sebagai seekor kambing yang menyerahkan lehernya untuk disembelih. Begitulah kisanak. Kami akan bertempur dengan kemampuan yang ada pada kami meskipun jumlah kalian jauh lebih banyak, Jawab Kiai Gringsing. Baiklah, Jawab Kisah Dada di, Aku bukan orang yang suka berbasa basi. Aku akan langsung menunjuk orang-orang khusus yang akan bertempur melawan kalian. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sementara Kisah Dada di berkata, Kih Mahoni, kau harus bertempur melawan Agung Sedayu. Kau mendapat kehormatan untuk melayani pengantin baru yang di Tanah Perdikan sudah mengalahkan Kiai Jartalpitu dan bahkan membunuhnya. Aku akan melawan Kiai Waskita dan Kiperinggajaya akan melawan Kiai Gringsing. Hi apakah kau sudah pernah bertempur melawannya? Kiperinggajaya tidak menjawab. Tetapi ia menyadari bahwa Kiai Gringsing adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu Kisah Dada di berkata seterusnya, Yang lain akan melawan Ki Widura. Ia adalah bekas seorang senapati. Tetapi kemampuannya tidak akan mengejutkan. Suandaru adalah saudara seperguruan Agung Sedayu. Aku tidak tahu pasti tingkat kemampuannya. Tetapi tentu tidak akan setingkat dengan Agung Sedayu. Yang lain adalah pandan wangi. Sekar mirah dan tidak ada lagi yang perlu diperhitungkan. Di sini ada sabung sari, desis Kiperinggajaya. Prajurit muda yang dapat menyerang dengan sorot matanya itu bertanya Kisah Dada di. Ya, jawab Kiperinggajaya. Permainan yang tidak berarti. Sudah aku katakan. Kita tidak sedang berperang tanding. Jika ia memandang Cisah seorang dengan ilmunya biarlah ia ditikam oleh orang lain di lambungnya. Jawab Kisah Dada di. Licik, teriak Suandaru, kenapa kalian mengatur lawan? Aku akan melawan siapa saja yang aku kehendaki. Kenapa orang yang bernama Kimahoni itu harus berhempur melawan? Kakang Agung Sedayu. Atau kau harus melawan guru. Aku akan bertempur melawan orang yang aku kehendaki. Aku akan melawan Kimahoni atau kau uttoki Peringgajaya itu. Kisah Dada di mengerutkan keningnya, sementara Agung Sedayu dan orang-orang tua dari Jatianom. Itu menjadi berdebar-debar. Mereka mengerti selisih yang jauh antara kedua murid Kyaye Gringsing itu di dalam melahkan huragan. Jika seseorang sudah menempatkan diri melawan Agung Sedayu. Maka orang itu tentu mempunyai perhitungan tentang kemampuan Agung Sedayu. Jika orang itu kemudian harus bertempur melawan Suandaru, maka nasib Suandaru akan menjadi kurang baik. Tetapi sulit bagi Kyaye Gringsing atau siapapun untuk mengatakan hal itu kepada Suandaru karena mereka mengenal sifat anak muda itu. Tetapi ternyata bahwa Kisah Dada di lah yang menjawab. Kau memang dapat memilih lawanmu. Tetapi Kimahoni tidak akan melawanmu. Ia akan bertempur melawan Agung Sedayu dan membunuhnya. Jika kau memaksa untuk menghadapinya, maka kau akan dihadang oleh orang lain. Mungkin seorang, mungkin dua orang dan bahkan mungkin kau akan dikeroyok oleh sepuluh orang dan mencincangmu sampai lumat. Persetan, Suandaru menjadi marah sekali. Tiba-tiba saja ia sudah meloncat maju sambil menggeram, aku akan membunuhmu. Tetapi dalam pada itu seorang yang bertubuh gemuk, murid Kimahoni yang juga bertabiat panas meloncat pula mendekatinya sambil berkata, Aku murid terpercaya dari Kimahoni yang sudah mendapatkan segala ilmu yang ada padanya, sehingga aku tidak akan berselisih banyak dengan Kimahoni. Jika kau dapat mengalahkan aku maka kau akan dapat melawan Kimahoni. Ternyata Suandaru tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia telah menyerang orang itu dengan garangnya. Meskipun ia belum bersenjata tetapi serangan tangannya benar-benar berbahaya bagi lawannya. Kisah Dada Diterkejut. Ternyata bukan orangnya lah yang telah mulai dengan pertempuran itu. Tetapi justru anak muda sangkal putung, murid Kiai Gringsing itu. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia tidak begitu sesuai dengan sifat suaminya. Namun seperti orang lain, ia tidak dapat mencegahnya. Yang ternyata mempunyai sifat yang mirip dengan Suandaru adalah adiknya, Sekar Mirah. Ia tidak telah melihat sikap Kiai Gringsing. Ketika Suandaru sudah menyerang dan melihat orang gemuk itu di dalam pertempuran, maka ia pun telah melangkah maju. Sejenak ia memperhatikan kedua orang yang kedua-duanya agak gemuk itu bertempur. Dalam waktu yang singkat, keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang didasyat. Namun tiba Tiubah Sekar Mirah tertegun ketika ia mendengar seseorang berkata, Tongkatki Sumangkar. Sekar Mirah memandang orang itu, yang ternyata adalah Ki Mahoni. Kau mengenal Ki Sumangkar bertanya Sekar Mirah. Tentu ia adalah orang yang dihormati di Jipang. Ia adalah seorang yang memiliki ilmu yang ngedap-edabi, jawab Ki Mahoni. Aku adalah muridnya, satu-satunya muridnya, berkata Sekar Mirah. Ki Mahoni menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Peringgajaya berkata, Ia adalah pengantin perempuan itu. Istri Agung Sedayu. Ki Mahoni mengangguk-angguk. Namun katanya, biarlah ia mendapat lawan yang seimbang. Tongkat itu adalah penanda tingkat ilmu yang sulit mendapat tandinya. Seandainya kau sajalah yang berdiri berhadapan dengan aku, tantang Sekar Mirah. Aku sudah mendapat tugas tersendiri, jawab Ki Mahoni. Dalam pada itu, Kiyai Gringsing yang menjadi cemas telah berkata, Agung Sedayu lawanmu telah siap. Agung Sedayu segera mempersiapkan diri. Sementara itu, semua orang yang berada di tetian itu pun segera telah bersiap pula. Apalagi Suandaru telah mulai menyerang seorang di antara mereka yang telah mengganggu perjalanan iring-iringan pengantin dari jati anum itu. Kecuali orang-orang tertentu, maka pasukan Kisab Dadayadi itu pun telah bergerak semakin dekat. Mereka berada di segala arah. Sementara Suandaru dan lawannya yang juga bertubuh gemuk itu bertempur semakin seru. Ki Mahoni tidak menunggu lebih lama lagi ia siap menghadapi Agung Sedayu yang telah membunuh Ki Ajar Tai Pitu. Meskipun ia telah mendengar bahwa Ajar Tai Pitu adalah orang yang memiliki ilmu yang jarang ada bandingnya, namun menilik umur Agung Sedayu maka Ki Mahoni menduga bahwa Ajar Tai Pitu telah membuat satu kesalahan. Sehingga ia telah mengalami nasib yang sangat buruk. Justru melawan anak-anak. Ki Yai Gringsing, Ki Waskita dan orang-orang lain di dalam kelompoknya telah bersiap pula. Sementara itu 15. Orang pengawal dari Sangkal Patung. Jati Anom dan Padepokan kecil itu pun telah memencar. Meskipun demikian, mereka menjadi berdebar-debar. Lawan mereka berjumlah jauh lebih banyak. Sekitar 50 orang, kecuali mereka yang akan memilih lawan di antara orang-orang berilmu tinggi. Kami harus mempercayakan kepada kemampuan kami sendiri, berkata para pengawal dari Jati Anom itu di dalam hatinya. Mereka tidak akan dapat mengharap bantuan dari orang-orang berilmu tinggi di antara iring-iringan mereka dari Jati Anom, karena masing-masing telah menghadapi lawan yang sudah diperhitungkan oleh Kisab Dadadi. Kip Ringgajaya dan Kitu Menggung Prabadaru sendiri yang saat itu tidak menampakkan diri. Demikianlah maka sejenak kemudian, kelima belas orang pengawal itu tidak dapat ingkar lagi. Dengan cepat, lawan-lawannya telah melibat mereka dalam pertempuran yang berat sebelah. Di pinggir kali, tukang-tukang satang yang sudah siap menyeberangkan iring-iringan dari Jati Anom itu tertegun. Mereka berjumlah cukup banyak. Setiap rakit dilayani oleh empat orang tukang satang. Sedangkan di tepian itu ada lima buah rakit. Namun tukang-tukang satang itu hanya dapat berdiri tegak sambil memandangi pertempuran yang telah mulai menyala. Kiyai Gringsing, Ki Widura, Ki Waskita, Agung Sedayu, Sekar Mirah, Suandaru dan Pandanwangi telah mendapat lawan masing-masing. Sementara itu Ki Demang Sangkal Putung, Gelagah Putih dan Sabung Sari agaknya luput dari perhatian mereka, meskipun Ki Peringgajaya memperingatkan. Bahwa prajurit muda yang bernama Sabung Sari itu adalah orang yang berbahaya. Namun agaknya tiga orang lawan telah mendapat pesan khusus dari Ki Peringgajaya untuk bersama-sama melawan anak muda yang berbahaya itu. Tetapi Sabung Sari ternyata telah memilih caranya sendiri. Dalam kekalutan pertempuran yang meledak, ia sempat berbisik ke telinga Gelagah Putih, kita bertempur di antara para pengawal. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, baik, kita bertempur di antara para pengawal. Demikianlah, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih pun kemudian telah membaurkan diri dengan para pengawal yang berjumlah 15 orang itu untuk melawan orang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dan yang lebih menyulitkan mereka adalah, bahwa yang jumlahnya lebih besar itu adalah orang-orang yang terlatih baik. Bahkan sebagian dari mereka adalah prajurit dari pasukan khusus di Pajang. Karena itulah, maka dalam waktu yang pendek para pengawal yang jumlahnya jauh lebih kecil itu segera mengalami kesulitan. Ki demang sangkal putung yang termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba telah menggeretakan giginya. Sepasang pengantin baru yang ada di antara mereka adalah anak dan menantunya. Karena itu maka ia pun telah bertekad untuk bertempur pula di antara para pengawal. Dalam benturan kekuatan yang terjadi ternyata orang-orang Pajang sempat tercengang melihat ketangkasan para pengawal. Mereka tidak heran bahwa lima orang prajurit terpilih dari jati Anom yang ditugaskan oleh untara mengawal adiknya itu mampu mengimbangi kemampuan prajurit dari pasukan khusus. Namun ternyata para pengawal pilihan dari sangkal putung pun memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi lawan mereka. Bahkan orang-orang yang dikira cantrik-cantrik yang lemah itu pun pada benturan pertama sempat membuat lawan mereka menjadi haran. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa orang-orang yang dianggapnya cantrik-cantrik yang lemah itu adalah para pengikut sabung sari yang sudah mempunyai pengalaman tersendiri di dalam melahkan huragan. Meskipun demikian, kemampuan mereka itu memadai untuk bertempur seorang melawan seorang. Namun ketika mereka bertempur melawan jumlah yang lebih besar maka mereka pun segera mengalami kesulitan yang gawat. Kita harus menyelesaikan mereka dengan cepat, teriak seorang bertubuh tinggi. Seorang yang memimpin para prajurit dari pasukan khusus di pajang itu namun dalam wujud penyamaran. Abah-abah itu telah menggerakkan semua orang di dalam lingkungan mereka untuk bertempur semakin sengit. Mereka memang mempunyai kesempatan untuk dengan cepat mengalahkan lawan mereka. Membunuh dan kemudian beramai-ramai membantu orang-orang terpenting yang bertempur menghadapi lawan-lawan yang khusus seperti Ki Sabda Dadi sendiri Ki Mahoni, Ki Pringgajaya dan beberapa orang lainnya. Sementara itu, Agung Sedayu telah bergeser menjauhi kawan-kawannya. Ia ingin bertempur melawan seorang saja di antara lawan yang banyak itu. Karena ia tahu, orang itu tentu memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian, maka ia akan dapat mengerahkan segenap kemampuannya tanpa diganggu oleh lingkungan. Mudah-mudahan aku berhasil, Agung Sedayu berdoa di dalam hatinya, semoga aku mendapat perlindungan. Ki Mahoni agaknya mengerti maksud Agung Sedayu. Karena itu maka ia pun tidak segera menyerangnya, ia pun ikut bergeser sambil berdesis, jangan takut bahwa aku akan bertempur dengan curang. Aku mengerti, jawab Agung Sedayu, tetapi sebaiknya kita berada di tempat yang paling baik untuk bertempur sebagai seorang laki-laki. Ternyata kau tidak segarang yang aku duga, desis Ki Mahoni, kau sudah mulai menjadi cemas melihat keadaan. Hi kenapa kau harus memisahkan dari kekalutan pertempuran itu? Sementara kawanmu harus bertempur melawan jumlah yang jauh lebih banyak. Aku ingin dengan cepat menyelesaikan tugasku, jawab Agung Sedayu, dengan demikian aku akan dapat membantu kawan-kawanku. Oh, wajah Ki Mahoni menegang, inikah anak muda yang disebut Agung Sedayu yang rendah hati itu? Ternyata kau adalah anak muda yang berhati kecil tetapi sombong sekali. Mungkin aku terlalu sombong sekarang ini untuk mengatasi kekerdilan hatiku, jawab Agung Sedayu, tetapi sebenarnya lah aku ingin berbuat sebaik-baiknya. Ki Mahoni mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi kau harus mengingat dua kemungkinan. Membunuh aku atau kaulah yang akan aku bunuh? Apakah harus berakhir dengan kematian, bertanya Agung Sedayu? Ya, jawab Ki Mahoni pendek. Kematian bukan satu penyelesaian yang paling baik. Tetapi jika tidak ada pilihan lain maka aku pun akan siap menghadapi dua kemungkinan itu meskipun aku masih mempunyai kemungkinan ketiga, jawab Agung Sedayu. Kemungkinan apa bertanya Ki Mahoni? Mengalahkanmu tanpa membunuhmu, jawab Agung Sedayu. Ki Mahoni menggeretakan giginya. Ia menganggap bahwa Agung Sedayu memang terlalu sombong. Karena itu maka ia pun segera bersiap sambil berdesis, aku akan membunuhmu. Bukan kau yang membunuhku. Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Sebenarnya lah ia telah bersiap sepenuhnya, karena Ki Mahoni itu pun tentu akan segera mulai menyerangnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu tidak dapat melepaskan perhatiannya kepada seluruh kelompoknya ia benar-benar ingin melakukan seperti apa yang dikatakannya. Mengalahkan lawannya dan kemudian membantu kawan-kawannya yang berada dalam kesulitan, karena jumlah lawan yang jauh lebih banyak. Sejenak kemudian maka Ki Mahoni benar-benar telah mulai menyerang anak muda yang bernama Agung Sedayu itu. Tetapi ia masih bersikap berhati-hati. Meskipun ia tidak begitu menghiraukan cerita tentang Agung Sedayu yang telah membunuh Ajar Talpitu namun ia juga tidak dapat mengabaikannya sama sekali. Namun dalam pada itu ia berdesis di dalam hati sebagaimana dilakukan beberapa kali. Tentu Ajar Talpitu telah melakukan satu kehilafan. Untuk beberapa saat lamanya keduanya berusaha untuk menjajagi kemampuan lawannya. Karena itu, maka keduanya ingin mengetahui kemampuan lawannya sebelum mempergunakan senjata masing-masing. Dengan demikian maka keduanya pun telah bertempur dengan tangan mereka tanpa menggenggam senjata. Sementara itu tongkat baja putih Sekar Mirah pun telah berputar dengan dasyatnya. Demikian cepatnya. Seolah-olah ia telah menggenggam segumpal awan putih di tangannya. Sebagaimana sikap lawan-lawannya, maka pertanda kebesaran Kisumangkar itu telah menarik perhatian. Murid Kisumangkar adalah tentu seorang yang memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan. Sehingga karena itu maka seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan telah menempatkan diri sebagai lawannya. Aku bukan orang Jipang seperti Kimahoni, berkata orang bertubuh tinggi itu. Sekar Mirah tidak menghiraukannya ia menyerang lawannya dengan kecepatan yang mengejutkan sehingga lawannya itu pun telah terdesak surut. Kau luar biasa, desis lawannya, sebenarnya lah ia heran melihat kecepatan gerak Sekar Mirah dengan tongkat baja putihnya. Karena itu maka orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu benar-benar harus bertempur dengan sepenuh kemampuannya. Jangan lengah, berkata seorang yang berkumis lebat. Lawanmu memiliki seluruh ilmu Kisumangkar. Jika kau tidak berhati-hati maka namamu sajalah yang akan dikenang. Wiradrana yang bergelar carang ampel lurah dari para melayan kali bengawan dari pertapaan pagar wasi mati dibunuh seorang perempuan. Gila, geram orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Jangan mengumpat, orang berkumis itu tiba-tiba saja tertawa, jika kau terdesak, beri saja isyarat. Kita kelebihan orang. Orang yang disebut bernama Wiradrana itu tidak menghiraukannya, ia pun kemudian telah bertempur dengan mengerikan, segenap kemampuannya untuk mengimbangi kecepatan gerak Sekar Mirah. Di bagian lain dari pertempuran itu, Suandaru telah terlibat dalam pertempuran yang seru. Lawannya yang juga bertubuh gemuk itu ternyata tidak hanya mampu membual. Tetapi ia memang mempunyai kemampuan yang tinggi, sehingga karena itu maka pertempuran di antara kedua orang yang bertubuh gemuk itu menjadi semakin sengit. Pandanwangi tidak sempat memperhatikan suaminya terlalu lama karena seseorang telah menempatkan diri sebagai lawannya. Dengan wajah yang garang seorang laki-laki bersenjata sebuah bindi bertanya kasar, Kau bernama Pandanwangi? Ya, jawab Pandanwangi. Orang itu tidak bertanya lagi. Bindinya lah yang kemudian terayun langsung mengarah ke kening Pandanwangi. Gila, geram Pandanwangi sambil meloncat menghindar, namun orang itu telah memburunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi senjata telah terangkat, dan sekali lagi terayun dengan derasnya. Pandanwangi terpaksa meloncat sekali lagi menghindar. Terasa jantungnya berdebaran justru karena sikap lawannya. Namun lawannya lah yang kemudian tertegun. Dalam sekejap, Pandanwangi telah menggenggam sepasang senjatanya. Dengan tangkasnya senjata yang sepasang itu berputaran. Ia tidak mau sekedar menjadi sasaran. Tetapi ia pun mulai dengan gerakan-gerakan ancang-ancang untuk menyerang kembali. Dalam pada itu, Kiai Gringsing dan Ki Waskita pun telah mendapat lawannya masing-masing. Ki Widura telah pula bertempur dengan garangnya. Ternyata Ki Widura sempat memberikan kesan yang khusus kepada orang-orang Jatianom sendiri karena ternyata meskipun umurnya telah cukup. Ia masih mampu meningkatkan ilmunya. Agaknya saat-saat ia berada di dalam goa bersama anaknya. Ki Widura mampu menyadap ilmu yang terpahat pada dindingnya. Dengan lambaran pengalaman yang ada padanya, maka ilmunya pun menjadi semakin mapan. Demikianlah pertempuran di tepian itu berkobar semakin sengit. Orang-orang terpenting dari Jatianom sudah mendapat lawannya masing-masing. Dengan demikian, maka untuk sementara mereka sama sekali tidak dapat berbuat lain kecuali bertempur seorang melawan seorang. Namun dengan demikian, Agung Sedayu benar-benar menjadi gelisah. Meskipun ia melihat sabung sari dan gelagah putih berada di antara para pengawal, tetapi beberapa orang ternyata telah melawannya secara khusus. Sementara yang lain dan jumlah yang lebih banyak telah siap menghancurkan para pengawal dari sangkal putung, dan Jatianom dan para cantri. Meskipun demikian mereka sempat terkejut melihat kemampuan para pengawal itu. Tetapi sejenak kemudian, kemarahun mereka pun telah mendorong mereka bertempur semakin sengit. Sebenarnya lah tidak ada harapan lagi bagi para pengawal. Jumlah lawan mereka yang terlalu banyak itu telah melenyapkan segala harapan untuk dapat mempertahankan diri. Sementara mereka menyadari bahwa orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi di dalam iring-iringan mereka dari Jatianom mendapat lawannya masing-masing. Karena itulah, maka orang-orang pajang itu pun menganggap bahwa mereka akan segera dapat menyelesaikan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Cepat, teriak orang yang bertubuh tinggi, jangan menunggu lebih lama lagi. Bunuh semua orang di dalam pasukan lawan. Serangan orang-orang pajang itu pun segera datang membadai. Sementara itu, para pengawal dari Jatianom itu pun menjadi semakin terdesak. Mereka bertempur tidak lagi untuk dapat mempertahankan hidup mereka. Tetapi mereka telah dengan jantung yang bergejolak bertempur untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya menjelang maut di antara lawan-lawannya. Ki Prabadaru yang sempat menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan, dari sela-sela gerumbul perdu, tersenyum di dalam hati. Katanya kepada diri sendiri. Kali ini kalian akan binasa. Namun dalam pada itu ternyata ada yang dilupakan oleh Kitu Menggung Prabadaru. Ia sama sekali tidak memperhitungkan untara yang tidak dilihatnya di arena, karena menurut keterangan yang didengarnya dari beberapa orang petugasnya. Untara memang tidak akan ikut serta di dalam iring-iringan itu. Seandainya untara ikut pula di antara mereka, maka kemampuannya sama sekali tidak akan menggetarkan orang-orangku, berkata Kitu Menggung itu di dalam hatinya. Sebenarnya lah untara memang tidak memiliki kemampuan ilmu kanuragan melampaui orang-orang terpenting dari jati anom yang berada di arena. Tetapi Kitu Menggung lupa memperhatikan kemampuan berpikir untara sebagai seorang senapati perang yang terpilih. Ia sendiri memang tidak hadir di peperangan itu. Tetapi kemampuannya memperhitungkan kemungkinan dalam benturan kekuatan itu telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Dalam keadaan yang sulit itu nampak sebuah rakit yang menyeberangi kali praga. Di atasnya terdapat lima orang penumpang dalam pakaian petani dengan empat orang tukang satang. Rakit dan penumpang itu sendiri tidak terlalu menarik perhatian. Namun demikian mereka tidak luput dari pengamatan orang-orang pajang. Karena itu maka orang bertubuh tinggi di antara orang-orang pajang yang sebenarnya adalah prajurit dalam pasukan khusus itu berteriak. Berapa orang di antara kita dapat melepaskan dari pertempuran ini? Kita akan dengan cepat menyelesaikan kelinci-kelinci dari jati anom ini. Kalian harus mengamati orang-orang yang menyeberang dan tukang-tukang satang itu agar mereka tidak meninggalkan tempat ini sebelum kita selesai, agar mereka tidak sempat memberitahukan peristiwa ini kepada siapapun juga. Perintah itu tidak perlu diulangi. Lima orang di antara orang-orang pajang itu pun kemudian memisahkan diri. Kekuatan mereka tidak akan terasa berkurang, dan mereka pun akan dengan cepat dapat menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi dalam keadaan yang gawat, tepat pada saat orang-orang pajang akan mulai dengan pembantaian. Rakit yang menyeberangi kali praga itu mulai merapat. Para penumpangnya telah berloncatan ke tepian diikuti oleh para tukang satangnya. Mereka menambatkan rakit mereka dan kemudian mereka pun telah berdiri di antara tukang-tukang satang yang terdahulu, yang berdiri di pinggir kali itu bagaikan membeku. Bagaimana tiba-tiba salah seorang penumpang itu bertanya? Sudah waktunya, jawab seorang tukang satang. Orang yang bertanya itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, jangan menunggu sampai korban yang pertama jatuh. Lima orang itu agaknya akan mengamati kita semuanya. Jangan hiraukan. Sesaat kemudian terjadilah peristiwa yang mengejutkan bagi orang-orang pajang. Tiba-tiba saja tukang-tukang satang dan lima orang penumpang rakit yang menyeberangi kali praga itu pun telah bersiap. Seorang di antara mereka telah meneriakan aba-aba dengan lantang. Cepat kita akan melibatkan diri dalam pertempuran itu. Orang-orang yang semula berdiri membeku melihat pertempuran itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka telah menarik sesuatu dari satang-satang bambu mereka yang panjang. Ternyata mereka pun kemudian telah menggenggam sebilah pedang. Gila, geram satu di antara orang-orang pajang yang mendapat tugas untuk mengawasi mereka. Siapa kalian sebenarnya? Hi! Tukang-tukang satang itu tidak menjawab. Tetapi mereka segera berlari-lari menuju ke Arna. Seorang di antara mereka berteriak, Aku berdiri di pihak orang-orang Jatianom. Ternyata bukan saja orang pajang yang terkeiut. Tetapi orang-orang Jatianom pun terkejut pula. Tetapi mereka tidak sempat membuat banyak pertimbangan Karena para prajurit dari pasukan khusus di pajang itu telah menekan mereka dan gorsan-gorsan pertama dari senjata mereka telah mulai menyentuh tubuh para pengawal. Tetapi yang kemudian hadir di Arna adalah 20 orang tukang satang ditambah dengan 9 orang yang baru saja menyeberang dari arah barat. Sehingga jumlah itu menjadi cukup banyak untuk mengimbangi jumlah orang-orang pajang yang hampir saja mulai dengan pembantaian yang mengerikan. Kitu Menggung Prabadaru terkejut pula menyaksikan hadirnya orang-orang di luar perhitungannya itu. Tentu bukan sekedar kebetulan. Nampaknya orang-orang itu memang sudah dipersiapkan untuk melakukan perlawanan. Siapa yang telah mengajadi gelak itu geram Kitu Menggung Prabadaru? Hampir saja Kitu Menggung itu kehilangan kesabaran. Tetapi ia masih menahan diri ia ingin melihat perkembangan pertempuran itu lebih dahulu. Sejenak kemudian pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Arna benturan kekuatan itu akhirnya menebar di sepanjang tepian, memanjang di pinggir kali praga. Kehadiran tukang satang itu menjadikan jumlah kedua belah pihak menjadi hampir berimbang. Hanya terpaut beberapa orang saja. Namun orang-orang pajang dari pasukan khusus itu jumlahnya masih lebih banyak. Dalam pada itu, baik orang-orang pajang, maupun orang-orang Jatianom masih belum tahu pasti siapakah yang telah ikut serta dalam pertempuran itu. Namun dengan kehadiran mereka, maka rasa-rasanya para pengawal dari Jatianom telah mendapat kesempatan untuk hidup kembali. Ternyata pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin dasyat. Orang-orang yang semula disangka tukang-tukang satang itu mampu bertempur mengimbangi kemampuan orang-orang pajang dalam pertempuran seorang lawan seorang. Sementara kelebihan jumlah yang sedikit dari orang-orang pajang ternyata telah dihisap oleh sabung sari dalam pertempuran yang mendebarkan. Bahkan gelagah putih pun sempat membuat lawannya menjadi kebingungan, karena ternyata anak muda itu telah memiliki seluruh landasan ilmu yang temurun dari kisah dewa, lewat agung sedayu dari pahatan pada dinding goa yang tersembunyi itu. Kitu menggung Prabadaru yang menyaksikan pertempuran itu semakin lama menjadi semakin gelisah. Gejolak di dadanya rasa-rasanya hampir memecahkan jantungnya, ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dihadapinya. Dari mana kelinci-kelinci gelak itu datang? Bertanya Kitu menggung kepada diri sendiri. Sementara itu tukang-tukang satang yang bertempur itu pun telah ikut menebar pula. Ketika seorang di antara mereka bertempur dekat agung sedayu. Tiba-tiba saja agung sedayu dapat mengenalinya. Meskipun orang itu hanya bercelana pendek yang basah tanpa mengenakan baju sebagaimana kebanyakan tukang satang, namun ternyata bahwa orang itu memiliki ilmu pedang yang memadai unuh melawan prajurit dari pasukan khusus di pajang yang dibentuk oleh Kitu menggung Prabadaru. Kau, desis agung sedayu. Orung itu mengangguk sambil berdesis, Ya, aku dan beberapa orang kawan, bagaimana mungkin kau berada di sini? Bertanya agung sedayu. Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia bertempur terus melawan seorang prajurit dari pasukan khusus di pajang. Dalam pada itu, Kimahoni yang bertempur melawan agung sedayu itu pun bertanya, Kau kenal orang itu? Ya, jawab agung sedayu. Siapa desak Kimahoni? Agung sedayu mengerutkan keningnya. Sambil bertempur melawan kimahoni yang nampaknya masih ingin menjajagi kemampuannya itu, Ia berkata, seandainya aku menyebutkan asalnya kau juga tidak akan mengetahuinya. Kimahoni tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi ia mulai meningkatkan ilmunya karena ternyata agung sedayu masih mampu mengimbanginya. Pertempuran di tepian itu benar-benar telah berubah. Yang direncanakan oleh Kitu Menggung Prabadaru telah pecah. Yang terjadi itu sama sekali tidak dapat dimengerti. Namun satu-satunya kemungkinan menurut perhitungan Kitu Menggung adalah bahwa rencananya telah diketahui oleh lawan, sehingga mereka telah membuat persiapan-persiapan seperlunya. Namun tiba-tiba Kitu Menggung itu berdesis, mungkin Untarat telah melibatkan diri dalam perhitungan pertempuran ini. Ingatannya kepada Untarat telah membuat Kitu Menggung semakin berdebar-debar. Untarat sendiri memang bukan orang yang memiliki tingkat ilmu kanuragan seperti agung sedayu. Tetapi ia mempunyai kelebihan yang lain sebagai seorang senapati. Gila, geram Kitu Menggung, aku hampir pasti. Tentu Untarat telah terlibat langsung. Kitu Menggung mulai menerawang kembali ke saat-saat ia mengambil keputusan untuk mencegat iring-iringan dari jati anum itu. Segalanya nampaknya berjalan rancak. Untarat telah memberitahukan tanpa tedeng aling-aling semua rencana perjalanan adiknya itu. Dalam pada itu pertempuran di tepian itu menjadi semakin sengit. Para prajurit pajang dari pasukan khusus yang menyamar itu ternyata tidak dapat berbuat menurut rencana. Mereka tidak dapat membantai lawan dengan semena-mena. Karena lawan mereka kini dapat memberikan perlawanan yang seimbang. Bahkan para cantrik dari jati anum pun mampu bertempur dengan kemampuan yang mengherankan lawan-lawan mereka. Yang benar-benar mengejutkan adalah tukang-tukang satang. Ternyata mereka tertubukan orang kebanyakan. Mereka memiliki ilmu pedang yang tinggi sebagaimana para prajurit pajang dari pasukan khusus itu. Kitu menggung Prabadaru menggeram. Kemarahannya telah sampai ke ubun-ubunnya. Bahkan ia pun telah memutuskan untuk turun ke arena. Kehadirannya tentu bukannya tidak berpengaruh. Aku akan membunuh tukang-tukang satang gila itu. Geram Kitu menggung, aku masih mempunyai keyakinan tentang diriku sendiri. Aku tentu tidak akan berada di bawah kemampuan Kiai Gringsing. Karena itu maka ia pun telah bersiap untuk meloncat ke arena. Dengan melintasi tepi padang perdu, ia akan turun ke tepian dan langsung melibatkan diri ke dalam pertempuran. Namun ketika ia sudah siap meloncat dan berlari, tiba-tiba terdengar seseorang mendehem di belakangnya. Demikian. Dekat tanpa diketahui, kapan orang itu datang. Desir langkah kakinya atau gemersak dedaunan sama sekali tidak didengarnya. Dengan sigap Kitu menggung berpaling. Namun betapa ia terkejut melihat orang yang berdiri di hadapannya. Lebih terkejut lagi daripada saat ia melihat tukang-tukang satang itu melibatkan diri. Raden Sutawijaya, desis Kitu menggung. Sebenarnya lah yang berdiri di hadapannya itu adalah Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ingalaga. Sambil tersenyum Raden Sutawijaya itu melangkah mendekat sambil berkata. Beruntunglah kau Kitu menggung Prabadaru, bahwakah sempat menyaksikan perang yang dasyat itu. Kitu menggung memandang Raden Sutawijaya dengan tajamnya. Kemudian ia pun bertanya dengan adadatar, apa maksud Raden? Kita berdua sama-sama beruntung dapat menyaksikan pertempuran itu. Dengan demikian kita akan dapat melihat, sampai seberapa jauh kemampuan orang-orang yang selama ini kurang kita kenal. Bukankah yang sedang bertempur itu agung sedayu dengan para pengiringnya melawan kisah dadadi dan para pengikutnya bertanya Raden Sutawijaya. Lalu seolah-olah tanpa menghiraukan Kitu menggung. Raden Sutawijaya melangkah semakin maju sambil memandang ketepian di antara dedaunan perdu yang tipis. Marilah kita mendekat. Apa salahnya, asal kita tidak mencampuri persoalan mereka? Kitu menggung menggeretakan giginya. Dengan geram ia bertanya, jadi tukang-tukang satang itu prajurit Mataram? Oh, tidak, jawab Raden Sutawijaya dengan serta merta. Tidak, aku tidak mencampuri pertempuran itu. Aku hanya menonton saja sebagaimana Kitu menggung Prabadaru sekarang ini. Wajah Kitu menggung Prabadaru menjadi merah. Namun ia harus menahan diri, ia sadar dengan siapa ia berhadapan. Setiap orang pajang tahu pasti betapa tingginya kemampuan Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ingalaga. Hanya pangeran benawa sajalah yang akan dapat mengimbanginya. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya pun berkata, Marilah Kitu menggung. Nampuknya pertempuran ini menjadi semakin seru. Persetan, Kitu menggung menahan gejolak perasaannya. Aku tidak hanya akan sekedar menonton. Oh, Raden Sutawijaya mengangkat wajahnya. Dengan nada tinggi, apakah Kitu menggung akan melibatkan diri? Ya, jawab Kitu menggung. Bagus. Sebaiknya Kitu menggung membantu Agung Sedayu yang agaknya telah dirampok oleh sekelompok penyamun. Mungkin para perampok itu mengira, bahwa Agung Sedayu dan istrinya membawa barang perhiasan yang bernilai sangat tinggi, justru karena mereka adalah pengantin baru. Sungguh luar biasa bahwa perampok dengan jumlah yang sangat besar. Untunglah bahwa tukang-tukang satang itu mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Meskipun iring-iringan dari Jatianum itu belum menjadi penumpang rakit-rakit mereka, namun mereka merasa berkewajiban untuk membantu. Karena jika daerah penyeberangan ini menjadi iajang perampokan, maka mereka akan kehilangan tempat untuk mencari nafkah. Jalur ini akan menjadi sepi dan tidak seorang pun akan berani menyeberang lewat daerah ini. Omong kosong, bentak Kitu menggung. Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Katanya, Kitu menggung membuat aku menjadi haran. Kenapa Kitu menggung membentak-bentak? Bukankah kewajiban seorang prajurit untuk melindungi orang yang dibayangi oleh bahaya yang gawat? Aku bukan anak kecil lagi Raden. Berkata Kitu menggung, sikap Raden Sutawijaya sangat meremahkan aku. Oh, aku minta maaf Kitu menggung, jawab Raden Sutawijaya, aku tidak tahu maksud Kitu menggung. Sebenarnya aku ingin berkata sesuai dengan pengamatanku. Tetapi agaknya Kitu menggung mempunyai tanggapan yang lain. Aku pasti raden, bahwa orang-orang yang menyamar sebagai tukang satang itu adalah orang-orang mataram. Geram Kitu menggung. Aku tidak mengerti jalan pikiran Kitu menggung, jawab Raden Sutawijaya, kenapa kau dapat menduga demikian? Aku tidak peduli, berkata Kitu menggung itu kemudian. Aku akan turun ke Arna. Agaknya iring-iringan orang Jatianum itu telah membuat gaduh di sini. Raden Sutawijaya tiba-tiba saja tertawa. Katanya, kau jangan mengada-ada. Seandainya demikian, serahkan kepadaku. Aku akan bertindak atas nama mataram. Karena daerah ini adalah daerah wewenangku. Tetapi daerah wewenang Raden masih tetap berada di bawah kekuasaan pajang, jawab Kitu menggung. Lalu apa artinya limpahan kekuasaan Ayahanda Sultan bertanya Raden Sutawijaya? Wajah Kitu menggung menjadi semakin tenang. Namun ia tetap sadar bahwa Raden Sutawijaya adalah orang yang memiliki kemampuan yang tinggi di luar jangkauan kemampuannya. Namun Kitu menggung itu berpikir, aku tidak harus melawannya seorang diri. Aku akan dapat menempur bersama satu atau dua orang yang berada di Arna itu. Mereka akan dapat meninggalkan lawan mereka barang satu dua saat. Sementara aku akan dengan cepat menyelesaikan Raden Sutawijaya. Tetapi bagaimanapun juga Raden Sutawijaya masih rugu-ragu. Jika ia tidak berhasil, maka pertempuran seluruhnya akan menjadi kalut. Justru karena satu atau dua orang yang harus membantunya. Namun demikian ia masih ingin menjajah giniat kehadiran Raden Sutawijaya itu. Katanya, sebaiknya Raden tidak usah ikut campur. Aku akan menyelesaikan persoalan ini dengan caraku. Tetapi Raden Sutawijaya menggeleng. Katanya, jangan Kitu menggung. Jangan memaksa aku melibatkan diri secara langsung. Sebenarnya aku ingin berdiri di luar Arna pertempuran. Tetapi jika Kitu menggung langsung ingin melibatkan diri maka aku pun tidak berkeberatan untuk mencegah Kitu menggung. Nanum sebenarnya lah aku masih menghormati Kitu menggung sebagai seorang panglima dari satu pasukan khusus yang besar di Pajang. Jika aku berbuat sesuatu atas Kitu menggung, berarti bahwa pasukan khusus itu akan bergerak dalam waktu yang singkat. Terus terang. Aku tidak siap menghadapi keadaan itu sekarang. Kitu menggung Prabadaru termenung sejenak. Namun ia pun tidak akan dapat berbuat sesuatu jika benar-benar. Senapat diinggalaga itu berdiri menjadi lawannya dalam perang itu. Karena itu maka Kitu menggung pun tidak meneruskan niatnya untuk turun ke Arna. Namun dari tempatnya ia hanya dapat melihat apa yang terjadi di tepian itu. Dalam pada itu pertempuran di tepian itu pun telah berlangsung dengan sengitnya. Orang-orang Pajang yang sebagian besar terdiri dari para prajurit dalam pasukan khusus itu telah menjadi marah. Ternyata mereka berhadapan dengan orang-orang yang wujudlah hiriyahnya sebagai tukang-tukang satang, namun memiliki ilmu yang dapat mengimbangi mereka. Seorang prajurit Pajang yang bertubuh tinggi berteriak, Hi, tukang-tukang satang yang gila. Siapakah sebenarnya kalian? Tanda tanya. Pertanyaan itu lenyap tanpa jawaban. Tukang-tukang satang itu sama sekali tidak menghiraukan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Namun mereka telah bertempur dengan gigihnya. Senjata mereka yang sebagian terbesar berupa pedang itu mampu melawan segala jenis senjata berupa apapun juga. Bindi, pedang, golok yang besar, trisula atau jenis-jenis yang lain. Dengan demikian, maka pertempuran itu menjadi semakin dasyat. Meskipun satu-dua orang telah mulai tergores kulitnya, namun dalam keseluruhan, pertempuran itu masih nampak berimbang. Sementara itu, gelagah putih ternyata seolah-olah mendapat kesempatan untuk menguji ilmunya. Ilmu yang telah disadapnya dari Agung Sedayu dilengkapi dengan pahatan pada dinding goa yang ditunjukkan juga oleh Agung Sedayu. Ternyata bahwa gelagah putih pun telah mengejutkan lawannya juga. Seorang prajurit dari pasukan khusus yang memiliki kemampuan melampaui prajurit biasa. Namun berhadapan dengan seorang anak yang masih sangat muda. Ia telah mengalami kesulitan. Ilmu iblis manakah yang telah merasuk ke dalam anak ini, geram prajurit itu. Gelagah putih tidak senang mendengar umpatan lawannya. Karena itu maka katanya, kau lah yang berilmu iblis. Hi, siapakah sebenarnya kau? Aku tidak percaya bahwa kau adalah seorang petani sebagaimana nampak menurut tata pakaianmu. Persetan, geram orang itu. Gelagah putih tidak bertanya lebih banyak lagi. Sebenarnya lah ia menjadi heran bahwa di tepian itu telah bertempur orang-orang yang saling menyamar. Lawannya yang muncul dari padang perdu itu tentu bukan orang kebanyakan sebagaimana nampak pada pakaian mereka. Tetapi tukang-tukang satang yang berpihak kepada Agung Sedayu itu pun tentu bukan tukang satang biasa. Aneh, desis gelagah putih, bagaimana mungkin tukang-tukang satang itu tahu pasti bahwa akan terjadi pertempuran di sini. Tidak di tempat lain. Namun gelagah putih tidak sempat bertanya-tanya di dalam hatinya ia harus bertempur melawan seorang yang memiliki ilmu yang tangguh. Namun sebenarnya lah bahwa ilmu orang itu tidak dapat mengimbangi ilmu gelagah putih yang telah mulai mapan. Apalagi gelagah putih telah mempelajari ilmunya sampai ke puncak sebagaimana ditunjukkan oleh Agung Sedayu setelah ia menyelesaikan tingkat terakhir yang masih mungkin dipelajarinya pada dinding goa itu yang justru pada. Puncaknya telah rusak karena perbuatan Agung Sedayu di luar kehendaknya sendiri. Dengan demikian, ketika gelagah putih mengerahkan kemampuannya maka lawannya pun segera telah terdesak. Tetapi seorang yang lain tiba-tiba saja telah menempatkan dirinya untuk melawannya berpasangan sehingga gelagah putih itu harus bertempur melawan sepasang prajurit dari pasukan khusus yang dibanggakan oleh Kitu Menggung Prabadaru. Sementara itu tidak jauh dari gelagah putih. Sabung Sari tengah menghadapi lawannya pula. Ternyata bahwa seperti gelagah putih, maka Sabung Sari tidak hanya berhadapan dengan seorang lawan. Tetapi justru tiga orang. Namun ternyata bahwa Sabung Sari juga seorang prajurit pajang, yang justru bukan dari pasukan khusus itu mampu menghadapi tiga orang lawan sekaligus tanpa mengalami kesulitan yang gawat. Meskipun kadang-kadang Sabung Sari terdepak, namun ia segera dapat mencapai keseimbangan kembali. Tetapi sementara itu, Sabung Sari masih berusaha untuk menahan diri. Sebelum keadaan memaksa ia masih belum mempergunakan ilmunya yang khusus yang mirip dengan ilmu yang dimiliki Agung Sedayu. Apalagi ketika Sabung Sari mengetahui bahwa keadaan tidak lagi terlalu gawat bagi iring-iringan dari jati anum itu. Meskipun demikian, sebenarnya lah bahwa Sabung Sari juga digelitik oleh pertanyaan tentang tukang-tukang satang itu. Tentu ada yang telah mengatur mereka. Tanpa keterangan terperinci maka mereka tidak akan dapat menunggu di tempat yang tepat. Tetapi Sabung Sari tidak segera dapat menebak ia tidak mempunyai banyak waktu untuk berpikir. Lawan-lawannya telah menyerangnya beruntun, sehingga Sabung Sari harus melayaninya dengan cepat. Dan tangkas. Apalagi lawan-lawannya para prajurit pilihan dari pasukan khusus di Pajang. Namun Sabung Sari adalah seorang prajurit yang telah memiliki bekal yang cukup sejak ia memasuki lapangannya, sehingga karena itu maka ia tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Tetapi justru karena itu, ia masih belum merasa perlu untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Di bagian lain, Swandaru bertempur dengan dasyatnya pula. Ternyata bahwa lawannya pun memiliki ilmu yang tinggi. Sebenarnya lah bahwa murid Kimahoni itu telah menerima seluruh ilmu dari gurunya meskipun ia masih harus mengembangkannya sesuai dengan tingkat pengalamannya. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit maka murid Kimahoni itu pun telah mempergunakan senjatanya. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, Swandaru kita telah saling menjajagi. Sekarang tiba saatnya kita akan saling membunuh. Persetan, geram Swandaru. Baiklah. Kau tentu belum pernah mendengar bahwa orang yang digelari elang berparuh pedang adalah aku, berkata orang gemuk itu. Aku tidak peduli. Kau dapat menyebut dirimu elang berparuh pedang, atau pedang bersayap elang atau sebutan-sebutan gila lainnya. Tetapi sekarang aku akan membunuhmu, sahut Swandaru lantang. Orang itu mengumpat Swandaru sama sekali tidak terpengdruh oleh gelari yang dibanggakannya. Namun dalam pada itu, orang yang menyebut dirinya elang berparuh. Pedang itu telah mencabut pedangnya. Pedang yang tajam di kedua sisinya dan berujung runcing seperti duri ikan. Namun pedang itu telah mendorong Swandaru untuk mengurai cambuknya, sehingga sejenak kemudian, arna itu telah digetarkan oleh ledakan cambuknya yang menguntur. Gila, desis lawannya, anak ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ledakan cambuknya benar-benar telah menggetarkan isi dada. Tetapi lawannya telah menguasai ilmu pedang sebaik-baiknya. Karena itu maka sejenak kemudian pedangnya telah berputar bagaikan gumpalan awan yang menyelubungi dirinya. Tetapi senjata Swandaru adalah senjata lentur. Karena itu, maka sekali-sekali Swandaru sempat menyerangnya menyusup di sela-sela putaran pedang lawannya. Namun sulit bagi Swandaru untuk langsung dapat mengenai tubuh elang berparuh pedang itu. Meskipun demikian, maka sesaat kemudian pertempuran antara kedua orang yang bertubuh gemuk itu menjadi semakin dasyat. Cambuk Swandaru meledak semakin sering dan semakin keras sementara pedang lawannya pun berputar semakin cepat. Namun yang kadang-kadang mematuk dengan dasyatnya. Sementara di saat lain menebas mendatar dengan derasnya. Di tengah arna, Kie Gringsing menghadapi lawannya yang memiliki ilmu yang tinggi pula. Dengan pedang di tangan Kie Pringga Jaya kadang-kadang membuat Kie Gringsing harus berkisar surut. Kie Gringsing sudah mengetahui bahwa Kie Pringga Jaya memiliki ilmu yang mengagumkan. Ujung senjatanya mampu mendahului pengamatan Kie Gringsing sehingga kadang-kadang senjata itu berhasil menyentuh meskipun baru lembar-lembar pakaiannya. Namun, kemampuan dan pengalaman Kie Gringsing ternyata telah mampu menempatkan dirinya dalam keadaan yang mantap.